Apakah dia masih manusia? Pria parubaya kurus dan dua orang lainnya menatap Qin Fei Yang. Wajah mereka pucat pasi, dan tubuh mereka gemetar tanpa henti. Dia kuatnya keterlaluan. Dia bahkan bisa menekan seseorang seperti Ji Lao Shi dengan lambayan tangannya. Tidak mengherankan bahwa dinasti tengah telah mengirim begitu banyak ahli dan bahkan Dong Qing Yuan telah gagal total selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak mengirimkan seluruh pasukan dewa kematian, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan seperti itu. Orang gila yang berdiri di belakang Qin Fei Yang, melihat ke belakang Qin Fei Yang dan tiba-tiba merasa seperti sedang menatap seseorang. Seolah-olah dia sedang berdiri di hadapan dewa. Tidak. Sekarang aku adalah dewa segala kejahatan. Aku tidak boleh kalah dari bajingan ini. Mati, mereka harus mati. Pria parubaya itu menggigil dan menoleh ke arah Bos Ji dan yang lainnya. Dia berteriak, mereka seperti burung yang dikurung sekarang. Mereka tidak bisa melarikan diri meskipun mereka punya sayap. Kalian semua, bunuh mereka. Qin Fei Yang dan Mat Man memang kuat. Tetapi sekarang, Mat Man telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Meskipun Jilau Shi juga telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung, masih ada empat belas tetua. Selama Bos Ji dan yang lainnya menyerang, mereka pasti dapat membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bos Ji dan yang lainnya mendengar ini dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Namun niat membunuh ini tidak ditujukan pada Qin Fei Yang, melainkan pada ketiga tetua. Master Ji memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya, Nak, apakah kamu tidak memikirkan cara untuk melarikan diri? Kalau begini terus, kita harus bekerja sama untuk menghajarmu. Qin Fei Yang menatap Master Ji tanpa daya. Kau sudah lama ingin menghajarku, kan? Kau hanya tidak menemukan kesempatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu sangat luar biasa. Aku tidak sabar untuk merasa kasihan padamu. Guru Ji berpikir. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tampaknya lelaki tua ini menaruh dendam terhadap pohon teh. Mari kita ambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Master Ji mengirim pesan kepada Bos Ji dan yang lainnya. Kemudian, dia mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya. Bos Ji dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit di dalam hati mereka. Mereka juga mengaktifkan tiga ribu inkarnasi mereka. Bukankah hanya beberapa lusin pohon teh? Apakah perlu terus-menerus mengkhawatirkannya? Aku akan pergi. Tuan Ji benar-benar menyalahgunakan jabatannya untuk membalas dendam pribadi. Pupil mata si gila mengecil saat melihat ini. Dia buru-buru mundur ke sisi serigala bermata putih seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lagi pula, dia tidak minum teh. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian terlalu bodoh. Kamu sebenarnya melebih-lebihkan dirimu sendiri dan datang ke desa ini. Sekarang, bayar harga atas kebodohanmu. Pria setengah bayak kurus itu tertawa liar. Kedua lelaki kekar itu pun mencibir. Menurut pendapat mereka, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya pasti sudah mati. Bisakah kamu diam saja? Serigala bermata putih berbalik dan melotot ke arah lelaki kurus setengah bayak itu. Ha ha. Silakan saja mengutuk. Terkutuklah sepuasnya. Yang paling aku suka adalah melihatmu dalam keadaan putus asa seperti itu. Pria setengah bayak itu tertawa terbahak-bahak. Kau sedang mencari kematian. Mata Serigala bermata putih bersinar dengan niat membunuh saat dia mengaktifkan enam misteri terbesarnya. Kau masih ingin membunuh kami? Apakah kamu sedang bermimpi? Mereka bertiga mencibir. Ledakan. Sinar misteri tertinggi telah diaktifkan. Kehendak jalan surgawi bagaikan letusan gunung berapi, menyelimuti segala arah. Mereka benar-benar menguasai kehendak jalan surgawi. Serigala bermata putih tercengang. Bukankah mangsa ini dikirim ke depan pintunya? Dia masih khawatir di mana menemukan misteri tertinggi dari hukum tertinggi. Apakah kamu takut? Sayangnya, sudah terlambat. Kami akan mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Pria setengah bayak urus itu mencibir. Langsung. Lebih dari selusin misteri tertinggi ditujukan pada Serigala bermata putih. Tiga orang tak berguna yang membanggakan diri tanpa malu. Mata Serigala bermata putih itu dipenuhi dengan niat membunuh. Jiwa pertempuran yang melahap surga pun lahir. Galaksi mulai runtuh seketika, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Apa ini? Pria setengah bayak urus itu dan dua orang lainnya kebingungan. Angsa. Serigala bermata putih meraung saat jiwa pertempuran membuka mulutnya lebar-lebar. Lebih dari selusin misteri tertinggi dari ketiganya ditelan oleh jiwa pertempuran dalam sekali teguk. Tidak ada angin sama sekali. Ini. Ketiganya langsung tercengang. Benarkah hal seperti itu ada? Menelan misteri terakhir mereka dengan paksa. Apa ini? Mengerikan sekali. Serigala bermata putih berkata dengan nada menghina, Sampah sepertimu berani bersikap sombong di hadapanku. Siapa yang memberimu nyali? Ketiganya gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka cara raja Serigala bersayap emas begitu mengejutkan. Mata Kinfei yang berbinar saat ia mendarat di samping Serigala bermata putih dan frenzy. Ia tertawa, kalian masih memperlakukan kami seperti orang bodoh. Jika kami tidak memiliki kepercayaan diri penuh, apakah kami berani membunuh untuk masuk ke desa ini? Apa maksudmu? Pria setengah bayak urus itu dan dua orang lainnya kebingungan. Sepertinya anda tidak tahu banyak tentang kami. Kami tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak kami yakini. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia menatap pintu masuk galaksi dan membungkuh, Selamat datang, binatang pemakan surga dan naga es. Binatang penelan surga. Naga es. Bos jidan yang lainnya terkejut dan segera berbalik untuk melihat pintu masuk galaksi. Melihat ini, pria paru bayak urus dan dua orang lainnya juga menoleh untuk melihat pintu masuk galaksi. Namun, tidak ada seorang pun di luar pintu masuk galaksi. Apa yang sedang terjadi? Tunggu. Kita telah tertipu. Sekelompok orang itu bereaksi dan segera berbalik untuk melihat Kinfei yang dan dua orang lainnya, hanya untuk melihat bahwa mereka bertiga telah membuka terowongan ruang waktu dan berjalan masuk tanpa melihat ke belakang. Siapakah orang bodoh yang bisa tertipu oleh tipuan kecil seperti itu? Tawa mengejek frenzy datang dari terowongan ruang waktu. Berengsek. Bajingan. Pria paru bayak urus dan dua orang lainnya sangat marah dan menyerang terowongan ruang waktu dengan gila-gilaan. Namun, ketika mereka hendak menghancurkan terowongan ruang waktu, Kinfei yang dan dua orang lainnya sudah pergi. Ketiga bajingan kecil itu, mereka mengatakannya seolah-olah itu benar. Bahkan aku pun terkejut dengan ucapan mereka. Mulut bos ji berkedut. Yang lainnya juga tersenyum pahit. Mereka benar-benar mengira bahwa binatang pemakan surga dan naga es ada di sini. Setidaknya mereka lari dengan cepat, kalau tidak orang tua ini akan benar-benar memberi mereka pelajaran hari ini. Ji Ji U mendengus diam-diam. Mendengar ini, bos ji dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka benar-benar terkesan dengan lelaki tua ini. Sudah lama sekali dan dia masih menyimpan dendam. Langsung. Sekelompok lelaki tua itu memandang lelaki setengah bayak urus itu dan dua orang lainnya. Apakah kamu melihatnya? Mereka bertiga tidak hanya kuat, tetapi juga sangat licik. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi, jika kamu ingin menyingkirkan mereka, kamu harus segera kembali dan meminta kaisar untuk mengirim lebih banyak orang. Kata bos ji. Mereka bertiga menatap gerombolan lelaki tua itu, berbalik dengan wajah cemberut dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Titik. Gunung Seribu Phoenix. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri di udara di atas gunung. Sigila dan Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi mengejek. Karena Qin Fei Yang memiliki wajah penuh ketakutan saat ini. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat, kalau tidak dia pasti akan dipukuli oleh Jijiu. Bagaimana? Apakah kamu masih berani punya ide tentang pohon tehnya lain kali? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jangan sombong, kamu juga punya bagian. Qin Fei Yang mendengus dingin. Tapi aku tidak minum teh. Yang minum teh adalah kamu. Saya paling-paling hanya seorang kaki tangan. Serigala bermata putih itu terkekeh. Qin Fei Yang memutar matanya dan mengerutkan kening. Mengapa ada orang dari dinasti tengah lagi? Ketiga orang ini pasti bukan datang dari dinasti tengah baru-baru ini. Karena jika mereka datang baru-baru ini, itu pasti kekuatan utama dinasti tengah yang datang keempat benua besar. Lagi pula, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk datang dari dinasti tengah keempat benua besar. Kata Frenzy. Aku pun berpikir begitu. Terakhir kali pasukan dewa kematian datang keempat benua besar, mereka dibujuk mundur oleh iblis dalam dan sepupu besar, apalagi ketiga musuh kecil ini. Aku pikir mereka datang pada waktu yang hampir bersamaan dengan pasukan dewa kematian terakhir kali. Dan ketika saya mengamati mereka sebelumnya, saya menemukan bahwa mereka tampaknya tidak tahu banyak tentang situasi kita. Jadi menurutku mereka bukan anggota pasukan dewa kematian, dan seharusnya berasal dari keluarga dinasti tengah. Serigala bermata putih menebak. Qin Fei yang menganggup, cahaya dingin melintas di matanya. Dia tersenyum dan berkata, tidak peduli siapa mereka, selama mereka datang ke rumah kita, kita tidak perlu bersikap sopan dan akan menerima semuanya. Itu juga yang kupikirkan. Serigala bermata putih tersenyum. Asal mereka bisa mendapatkan kekuatan mendalam tertinggi dari ketiga orang ini, mereka bisa mengolah tiga orang pembangkit tenaga listrik lagi dengan kehendak surga. Berdengung. Pada saat ini, batu transmisi suara ilahi Qin Fei yang berdering. Qin Fei yang terkejut. Dia segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan memeriksanya. Dia melihat ke arah Frenzy dan Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, itu Bos Ji. Anda mengirimi kami pesan secepat itu. Sepertinya mereka bertiga cukup bijaksana. Mereka tidak tinggal di desa. Kata Frenzy. Qin Fei yang mengaktifkan batu transmisi suara ilahi, dan sekelompok lelaki tua muncul. Pada pelajaran sebelumnya, mereka tidak berada di pintu masuk desa, tetapi di ruang rahasia di bawah desa. Ji Ji U menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu berlari begitu cepat? Kami tidak akan benar-benar memukulmu, kami hanya berpura-pura. Qin Fei yang mendengar ini dan menoleh ke Frenzy dan bertanya, kakak senior, apakah kamu percaya? Saya tidak percaya. Si Frenzy cemberut. Qin Fei yang mendonga ke arah Ji Ji U dan berkata sambil tersenyum, lihat, bahkan kakak senior tidak mempercayainya. Apakah menurutmu aku akan percaya omong kosongmu? Sudut mulut Ji Ji U berkedut sedikit, dan dia berkata dengan wajah muram, jangan bicara omong kosong, cepatlah dan datang langsung ke ruang rahasia, kalau-kalau kamu bertemu orang lain. Roger. Qin Fei yang mematikan batu transmisi suara ilahi dan membuka lorong ruang waktu. Dia telah berada di ruang rahasia di bawah desa, jadi dia tahu lokasi dan koordinatnya. 4392. Di dalam ruang rahasia. Jiwa ilahi Ji Lao Xi menatap Qin Fei yang dengan marah dan berkata, Bocah, kau benar-benar kejam. Untungnya, aku melarikan diri dengan cepat, kalau tidak aku akan dibunuh olehmu. Hah. Aku tidak punya pilihan lain selain berpura-pura. Lagipula, kami tahu kekuatanmu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kau tak tertandingi. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Qin Fei yang memaksakan senyum. Jangan menyanjungku. Saya tidak percaya itu. Ji Lao Xi memelototinya. Jangan marah. Aku akan meminta istriku untuk membantumu membangun kembali tubuhmu dengan Eye of Life. Qin Fei yang menghiburnya. Ji Lao Xi memutar matanya dan berkata tanpa daya, lupakan saja. Jika seseorang dari dinasti tengah datang lagi dan melihat bahwa aku merekonstruksi tubuhku dengan begitu cepat, mereka pasti akan curiga. Qin Fei yang tersenyum. Duduk. Bos Ji melambaikan tangannya. Sekelompok orang duduk mengelilingi meja. Kupikir kau akan butuh waktu lama untuk kembali, tapi aku tidak menyangka kau akan kembali secepat ini. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Bos Ji menatap Qin Fei yang dan dua orang lainnya dengan curiga. Kami berencana untuk tinggal beberapa hari lagi, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu naga es. Itu salah kami. Mengapa kami pergi menemuinya dan dewa kerajaan ilahi? Qin Fei yang sedikit kesal. Kalau saja mereka tidak pergi mencari naga es dan dewa kerajaan ilahi di neraka, semua ini tidak akan terjadi. Apa? Kau pergi mencari dewa kerajaan ilahi? Orang-orang tua itu terkejut. Dia tidak hanya mencarinya, Qin kecil bahkan bertarung dengannya. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Mustahil. Apa yang telah terjadi? Orang-orang tua itu terkejut. Qin si kecil dikalahkan oleh dewa kerajaan ilahi. Serigala bermata putih itu berkata sambil tersenyum puas. Beraninya kau menertawakanku. Siapakah yang terus-menerus memprovokasi tuan kerajaan ilahi? Qin Fei yang melotot ke arah serigala bermata putih, lalu menoleh ke arah orang gila, yang bersembunyi di sudut sambil tertawa. Dengan ekspresi muram, dia berkata, Kakak senior, jangan tertawa. Kamu punya peran dalam hal ini. Sekelompok orang tua memandang Qin Fei yang dan dua orang lainnya dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Serigala bermata putih dan ilmuwan gila pasti telah memprovokasi penguasa kerajaan ilahi terlebih dahulu dan membuat marah penguasa kerajaan ilahi. Kemudian, mereka berdua bersembunyi dan melemparkan masalah ini ke Qin Fei yang. Pada akhirnya, Qin Fei yang dipukuli secara brutal oleh penguasa kerajaan ilahi. Penguasa kerajaan ilahi begitu kuat. Bahkan kamu tidak punya kekuatan untuk melawan. Ji Laur bertanya. Sangat kuat. Jadi kita harus menyingkirkan dinasti tengah sebelum dia kembali ke kerajaan ilahi. Kata Qin Fei yang. Singkirkan dinasti tengah. Sekelompok orang tua bergumam. Itu tidak mudah. Bos Ji berkata, Jangan bicarakan ini dulu. Cepat panggil Yue R. Ya, ya, ya. Para tua lainnya pun buru-buru mengangguk. Qin Fei yang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Raja, penguasa Jiutian, dan Ji Tianyu muncul. Yue R. Sekelompok orang tua itu segera mengelilinginya. Adapun Raja dan Ji Tianjun yang berdiri di samping Ji Tianyu, sekelompok orang tua itu tidak hanya mengabaikan mereka tetapi juga langsung mendorong ayah dan anak itu menjauh, seolah berkata, Jangan berdiri di sini dan menghalangi. Ayah dan anak itu tidak berdaya. Yue R. Kamu akhirnya kembali. Tahukah kebetapa kami, para orang tua, merindukanmu selama ini. Mari kita lihat baik-baik. Kamu sangat kurus kering, bahkan aku merasa kasihan padamu. Kamu pasti sangat menderita di alam awan langit selama ini. Ji Yun Wang, kemarilah dan lihat betapa lelahnya putrimu. Jika bukan karena kamu, apakah dia akan begitu menderita di alam awan langit? Untungnya, dia kembali dengan selamat. Kalau tidak, kami pasti sudah membunuhmu. Sekelompok orang tua merasa kasihan pada Ji Tianyu. Namun terhadap Raja, mereka bersikap tegas dan tidak memiliki ekspresi yang baik. Apa lagi yang bisa dilakukan monark? Dia hanya bisa tersenyum meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ji Tian Jun juga tersenyum pahit. Bukankah banyak keluarga lebih menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan? Kok bisa kalau di dalam keluarga, anak perempuan lebih diutamakan daripada anak laki-laki? Ji Tianyu menatap Raja, menatap sekelompok lelaki tua, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan ayah. Yue R lah yang tidak berbakti dan membuatmu khawatir begitu lama. Apa yang sedang kamu bicarakan? Di dunia ini, apakah ada anak yang lebih bijaksana daripada kamu? Kakakmu bahkan tidak sepersepuluh dari dirimu. Kata Ji Lao Shi. Sudut mulut Ji Tian Jun berkedut. Dia tampaknya tidak menyinggung siapapun yang berdiri di sini. Mengapa ini tentang dia? Di samping itu, bagaimana dia tidak bijaksana? Orang-orang tua itu, pemikiran mereka yang lebih menghargai anak perempuan dibandingkan anak laki-laki agak berat. Melihat Ji Tian Jun yang polosnya terlibat, Ji Tian Yu tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli apapun, untungnya kamu kembali dengan selamat. Datang. Duduklah bersama kakek buyut. Si Tuwaji meraih tangan Ji Tian Yu dan duduk di meja. Ji Tian Yu duduk di samping dengan patuh. Tuan ke-9 Ji tertawa serak dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah kita berpisah saat itu, gadis kecilku dulu kini memiliki begitu banyak anak dan cucu. Yang terpenting adalah keturunan UR semuanya sangat luar biasa, tidak seperti seseorang yang melahirkan seorang playboy kecil. Pak Tuwaji berkata dengan nada sinis, sambil sesekali melirik ke arah Ji Tian Jun. Ji Tian Jun penuh dengan ketidakberdayaan. Dia diserang lagi. Karena si playboy kecil yang dibicarakan oleh Ji Tuwaji itu adalah putranya yang tidak berguna. Qin Fei yang menatap ke arah sekelompok lelaki tua itu dan berkata, kakek buyut dan nenek buyut, sebenarnya ada sesuatu yang telah kami sembunyikan dari kalian. Apa itu? Sekelompok orang tua itu menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang berkata, nenek moyang saya, Qin Batian, sebenarnya bukan pemuda yang anda lihat. Hmm. Kelompok orang tua itu terkejut. Kata si gila, itu artinya Qin Batian di kerajaan ilahi sedang menyamar. Apa? Sekelompok orang tua itu tiba-tiba berdiri. Bagaimana itu bisa menjadi peniruan? Apa yang sedang terjadi? Ji Tian Yu juga menatap Qin Fei yang dan dua orang lainnya dengan curiga. Seperti ini. Orang yang menyamar sebagai leluhurku adalah pemuda misterius itu. Kau juga harus tahu bahwa dia sangat kuat. Kita sudah saling kenal sejak dunia kuno. Qin Fei yang memandang Ji Tian Yu dan menjelaskan. Pemuda misterius. Ji Tian Yu tertegun, merenung sejenak, lalu bertanya, maksudmu pemuda yang lesu dan mengantuk sepanjang hari? Iya. Qin Fei yang mengangguk. Mengapa dia menyamar sebagai batian? Ji Tian Yu bingung. Saya pun tidak tahu. Namun, orang ini tidak punya niat buruk. Dan dia telah membantu kami berkali-kali. Kata Qin Fei yang. Ji Tian Jun tiba-tiba bertanya, mungkinkah pemuda yang bertarung denganku di benua barat alam awan langit? Itu dia. Qin Fei yang mengangguk. Aku tidak menduganya. Saya selalu mengira dia adalah Qin Batian. Apa yang sedang terjadi? Seperti apa rupa Qin Batian yang asli? Ji Tian Jun mengerutkan kening. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan hantu leluhurnya muncul. Semua orang melihat bayangan Qin Batian, ternyata ini adalah keturunan klan naga ilahi emas ungu. Dasar bocah nakal, kalian benar-benar membuatku tidak tahu apa-apa. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku merahasiakannya darimu sebelumnya untuk melindungi leluhurku. Kata Qin Fei yang mendengar hal itu, Sang Raja menjadi sedikit tidak senang dan berkata, apakah kamu benar-benar mengira aku akan membunuh cucuku sendiri? Sulit untuk mengatakannya. Kata Serigala bermata putih. Wajah Raja menjadi gelap dan bertanya, lalu di mana cucuku sekarang? Kami juga tidak tahu. Saya meminta Mu Qing untuk menggunakan Ol Seingai. Tak seorang pun dari kita pernah berada di posisi mereka sekarang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mereka, Sang Raja tercengang. Mereka berdua adalah leluhurku, kata Yefutian. Yang satu adalah leluhur keluarga Qin, dan yang satunya lagi adalah leluhur keluarga ibuku, keluarga Lu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, bagaimana dengan mata reinkarnasi? Ji Tianjun bertanya, tidak perlu meragukan mata reinkarnasi. Leluhurku adalah pemilik mata reinkarnasi. Nenek moyang keluarga Lu adalah pemilik mata kehancuran. Dan kali ini, aku juga membawa pemilik Eye of Oblivion. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Para tetua saling memandang dan mendesah. Kalian terlambat. Qin Fei yang bingung. Apa maksudmu? Bos Ji berkata, kedua anak dari Gunung Agung telah dibawa ke Dinasti Tengah. Dua anak. Qin Fei yang mengerutkan kening. Bos Ji menghela nafas. Dua elit manusia yang memiliki mata kehancuran dan mata kelupaan. Qin Fei yang tiba-tiba bangkit dan berkata dengan kaget, bagaimana mungkin? Mengapa mereka dibawa ke Dinasti Tengah? Ini terjadi pada hari kedua setelah kamu meninggalkan Kerajaan Ilahi. Pagi itu, lebih dari selusin orang dari Dinasti Tengah tiba-tiba datang ke Gunung Agung dan meminta kedua anak itu untuk pergi ke Dinasti Tengah. Sang penguasa manusia tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka membawa mereka pergi. Kata Bos Ji. Qin Fei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka dibawa pergi oleh orang-orang dari Dinasti Tengah. Bukankah Lin Yi harus pergi ke Dinasti Tengah di masa depan untuk menemui musuh lamanya? Orang gila bertanya, pakaian macam apa yang dikenakan orang-orang ini? Apakah mereka berada dalam kelompok yang sama dengan ketiga orang yang kita temui sebelumnya? Mereka tampaknya tidak berada dalam kelompok yang sama. Orang-orang itu semuanya mengenakan pakaian yang sama. Menurut penguasa manusia, mereka semua memiliki pola pedang di pakaian mereka. Mereka tampaknya adalah anggota legiun dewa kematian. Kata Bos Ji dengan suara yang dalam. Pola pedang. Wajah Qin Fei yang tiba-tiba berubah. Dia menatap si gila dan si serigala bermata putih dan berkata, bagaimana ini mungkin? Kecuali Dong Yi Ming dan sebelas orang lainnya, yang lainnya telah kembali ke Dinasti Tengah bersama setan dalam dan sepupu besar. Memang ada masalah di sini. Si gila mengangguk. Legiun dewa kematian mengirim lima ribu orang terakhir kali, tetapi mereka dibujuk untuk kembali di tengah jalan oleh iblis dalam dan luji ajin. Hanya wakil komandan Dong Yi Ming yang diam-diam memasuki empat benua besar bersama sepuluh anggota legiun dewa kematian untuk menyelidiki situasi mereka. Dong Yi Ming dan yang lainnya telah tewas di tangan mereka. Anggota lain dari Ditgat Legion telah kembali ke sentral dinasti bersama Inner Demons dan White Eye Wolf. Bagaimana Ditgat Legion bisa muncul di empat benua besar? Dinasti Tengah mengirim mereka lagi. Namun waktunya tidak sesuai. Diperlukan waktu tiga bulan untuk pergi dari Dinasti Tengah ke empat benua besar. Apa yang sedang terjadi? Tunggu. Hari kedua setelah kami meninggalkan kerajaan ilahi. Kami meninggalkan kerajaan ilahi selama sekitar lima hari secara total. Dengan kata lain, mereka belum kembali ke Dinasti Tengah. Tiba-tiba. Si gila tiba-tiba berdiri dan menatap Kin Feiyang dan Serigala bermata putih, mereka pasti masih berada di lautan terlarang. Jika kita mengejar mereka sekarang, kita pasti bisa. Karena Kin Feiyang memiliki keinginan ganda Dao Surgawi, kecepatannya lebih cepat dari pihak lain. 4.393. Itu benar. Bahkan jika mereka kembali ke Dinasti Tengah pada hari yang sama, itu hanya tiga hari yang lalu. Kita pasti bisa mengejar mereka. Serigala bermata putih mengangguk. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan musuh lama Lin Yi Yi dan Lu Zheng yang dibawa ke Dinasti Tengah. Oke. Kalian berdua, luangkan waktu untuk mengejar. Kami akan mengejar orang-orang ini terlebih dahulu. Dan, aku benar-benar ragu dengan identitas orang-orang ini. Apakah mereka anggota Legion Dewa Kematian? Kin Feiyang menatap Tuhan dan yang lainnya lalu berkata. Dewa Langit Ji berkata, Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan terus berkultivasi dalam pengasingan di dunia kura-kura hitam. Oke. Sang Tuhan mengangguk. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim Dewa Langit Ji ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia menatap Ji Tianyu dan berkata, Leluhur tua, kamu tidak boleh ditemukan. Kamu belum bisa muncul di kerajaan ilahi. Jangan khawatir. Aku tahu. Kalian juga harus berhati-hati. Jangan memaksakan diri. Ji Tianyu mengingatkan. Dalam. Kin Feiyang membuka terowongan ruang waktu, tiba-tiba melihat ke arah Bos Ji dan yang lainnya, dan bertanya, Seperti apa rupa anggota Legion Dewa Kematian ini? Mu Qing hanya dapat menemukannya dengan Ol Seingai jika kau tahu seperti apa rupa mereka. Kami tidak tahu. Kau harus bertanya pada Zizun. Bos Ji menggelengkan kepalanya. Tetapi Zizun tidak menanggapi saat kami mengiriminya pesan. Kin Feiyang mengerutkan kening. Mereka pasti tidak akan menanggapi Anda. Karena baik ras dewa, ras manusia, maupun klan naga dewa emas umu kita, semuanya berasal dari dinasti tengah. Kata Bos Ji. Mengapa jumlah mereka begitu banyak? Kin Feiyang tampak bingung. Kami juga tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah orang-orang ini tidak mengenakan seragam legion dewa kematian. Kita semua berspekulasi bahwa mereka mungkin bukan dari legion dewa kematian. Kata Bos Ji. Kin Feiyang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka kelompok orang tua ini mempunyai pemikiran yang sama dengan mereka. Karena mereka juga curiga kalau orang-orang itu bukan anggota legion dewa kematian. Karena kau tidak bisa menghubungi Zizun dan yang lainnya, kau bisa memeriksa lokasi kedua manusia sombong langit itu. Kedua anak ajaib dari klan manusia ini sekarang berada di pasukan dewa kematian. Selama kita dapat menemukan lokasi mereka, kita akan dapat mengetahui lokasi anggota pasukan dewa kematian. Sang Raja melambaikan tangannya dan dua sosok, satu laki-laki dan satu perempuan, muncul. Keduanya tampak muda. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna biru muda dan tampak sangat kedinginan. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang, dan ada aura menyeramkan di antara alisnya. Kin Feiyang menganggup dan memanggil Mu Qing keluar. Apa sekarang? Mu Qing tampak tidak senang. Dia datang untuk mengganggunya begitu dia kembali ke kerajaan ilahi. Tidak bisakah dia membiarkannya berlatih dalam pengasingan dengan tenang untuk sementara waktu? Situasinya mendesak. Kin Feiyang menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Ekspresi wajah Mu Qing berubah sedikit, dan dia segera mengaktifkan mata yang melihat segalanya. Masalah ini sungguh tidak bisa diabaikan. Sesaat kemudian, Mu Qing mengangkat alisnya, menatap Kin Feiyang, dan menggelengkan kepalanya, Aku telah menemukan lokasi kedua orang ini, tetapi itu tidak akan banyak membantu dalam mengejar anggota pasukan Dewa Kematian. Mengapa? Semua orang bingung. Karena kedua orang ini berada di benda suci spasial. Jadi, kita masih perlu tahu siapa saja anggota pasukan Dewa Kematian dan siapa nama mereka. Kata Mu Qing. Sigila mengerutkan kening, Jadi, kita masih perlu menemukan si Zun dari klan manusia. Tidak tidak tidak. Mata Kin Feiyang tiba-tiba berbinar, sekarang kita bisa menemukan yang mulia dan yang lainnya. Ya. Yang mulia dan yang lainnya telah membentuk aliansi dengan kita, dan mereka telah berada di Gunung Agung sepanjang tahun. Mereka pasti telah melihat anggota pasukan Dewa Kematian. Sigila pun menamparkan kepalanya sendiri. Dia hampir melupakan orang-orang ini. Saya akan mengirimi mereka pesan. Sang Raja berbicara dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, batu transmisi suara ilahi bereaksi, lalu muncullah sosok seorang lelaki tua berambut hitam. Siapa lagi kalau bukan yang mulia klan manusia. Pada saat ini, lewat gambar itu terlihat Sang Maha Mulia berdiri sendirian di sebuah ruangan rahasia, tampak sangat waspada. Kapan kalian kembali? Melihat Kinfei Yang dan yang lainnya berdiri di samping Raja, Yang Mulia sangat terkejut. Belum lama ini. Senior, ayo kita bertemu lagi saat kita punya waktu. Sekarang, mari kita tanyakan sesuatu. Tiga hari yang lalu, anggota pasukan Dewa Kematian yang muncul di Gunung Agung, apakah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Kata Kinfei Yang. Ya. Saat itu, aku berada di samping Zizun. Yang Mulia mengangguk. Itu bagus. Seperti apa rupa mereka? Kinfei Yang terkejut dan bertanya. Yang Mulia melambaikan tangannya, dan dua belas sosok muncul. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan mereka benar-benar mengenakan seragam tentara Dewa Kematian. Mu King, cepat selidiki. Desak Kinfei Yang. Mu King mengangguk. Ketika Mu King sedang menyelidiki keberadaan kedua belas orang ini, Yang Mulia memandang Kinfei Yang dengan curiga dan bertanya, apa yang kalian rencanakan? Tentu saja, kami akan mengejar mereka. Mata kehancuran dan mata kelupaan tidak boleh jatuh ke tangan dinas di tengah. Kata Kinfei Yang. Mengejar. Yang Mulia Agung terkejut dan bertanya, apakah sudah terlambat untuk mengejar mereka sekarang? Sudah terlambat. Kau lupa bahwa aku punya dua keinginan dari Dao Surgawi. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Ya, Yang Mulia menepuk kepalanya. Dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Kemudian, dia merenung sejenak dan berkata, jika kalian ingin mengejar mereka, saya harap kalian bisa menunjukkan belas kasihan kepada kedua murid itu. Aku tahu. Kami tidak akan menyakiti mereka. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Dia hanya menginginkan jiwa pertempuran, bukan nyawa mereka berdua. Dan dia juga berencana untuk membiarkan Lin Yi bersaing dengan musuh lamanya secara adil, seperti Dong Zheng Yang dan Ji Sao Yi. Ketemu mereka. Mu Qing berseru saat ini, tetapi kemudian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tapi ada masalah. Orang-orang ini pergi ke dinasti tengah secara terpisah. Terpisah. Kinfei Yang terkejut. Ya. Hal yang paling penting adalah. Kamu juga tahu bahwa jika pihak lain bersembunyi di benda suci spasial, maka aku hanya bisa melihat pemandangan di dalam benda suci spasial, tetapi tidak dunia luar. Jadi sekarang, aku tidak bisa menilai benda suci spasial milik siapakah mereka berdua. Kata Mu Qing. Itu merepotkan. Mata serigala bermata putih itu menatap tajam. Tampaknya orang-orang ini juga sangat pintar. Mereka tahu bahwa kita memiliki Eye of Oblivion dan dapat menemukan keberadaan mereka, jadi mereka sengaja berpencar, sehingga menyulitkan kita untuk menilai. Namun, tidak peduli seberapa merepotkannya, kita harus mengejar mereka. Sekalipun kita harus mengejar mereka satu per satu, kita harus mendapatkan mereka berdua kembali. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menatap sang bijak agung dan berkata, katakan pada Zizun untuk tidak bertindak gegabuh. Tunggu aku kembali dan berurusan dengan orang-orang dari dinasti tengah ini. Setelah itu, dia mematikan batu transmisi suara, menggulung Mu Qing, si gila, dan serigala bermata putih, dan bergegas keterowongan ruang waktu. Mengapa kita tidak mengubah penampilan kita juga dan ikut membantu? Sang Raja memandang sekelompok orang tua itu dan berkata, percuma saja. Hanya ada satu Mu Qing. Bahkan jika kita tahu rute pelarian pihak lain, akan sulit untuk mengejar mereka. Lagi pula, mereka dapat mengubah rute mereka kapan saja. Lagi pula, kami tidak memiliki keinginan ganda dari Dao Surgawi. Kecepatan kami tidak berbeda dengan orang-orang ini, jadi kami hanya bisa mengandalkan Qin Fei yang dan yang lainnya. Bos Ji menggelengkan kepalanya. Lautan tabu. Angin bertiup kencang, dan ombak besar bergulung-gulung. Seluruh langit gelap dan tampak sangat menyedihkan. Qin Fei yang dan yang lainnya keluar dari terowongan ruang waktu dan segera mengaktifkan momen waktu dan dua keinginan Dao Surgawi. Mereka bergegas ke lautan tabu seperti kilat. Mereka benar-benar datang ke tabu ocean lagi. Tidak lama setelah Qin Fei yang dan yang lainnya menghilang di ujung lautan, seekor binatang laut muncul dari air dan bergumam sendiri sebelum tenggelam ke dalam laut dan menghilang. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Di langit di atas lautan. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam. Sosoknya seperti sambaran petir, dan ada pola pedang tajam di dadanya. Mengaum. Tiba-tiba. Diiringi suara gemuruh, seekor binatang laut menyerbu keluar dari air dan menghalangi jalannya. Hem. Pria parubaya itu terkejut dan buru-buru berhenti. Jangan gugup. Saya diperintahkan untuk memberitahu Anda bahwa Qin Fei yang, Mu Qing, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih telah memasuki lautan tabu. Mereka pasti mengejar Anda. Setelah binatang laut itu selesai berbicara, ia tidak memberi kesempatan kepada lelaki parubaya itu untuk bertanya dan menghilang ke dalam lautan. Mata lelaki parubaya itu bergetar saat dia berbalik untuk melihat kekosongan di belakangnya dan bergumam, apakah ini mata yang melihat segalanya? Benar saja, tak ada yang dapat lolos dari tatapan mata sang mata yang melihat segalanya. Pada hari yang sama, kesebelas orang lainnya juga menjumpai binatang laut satu demi satu. Semua hewan laut itu ada di sana untuk memberitahu mereka tentang situasi tersebut. Hem. Mu Qing telah menggunakan mata yang maha melihat untuk melacak keberadaan kedua belas orang itu, jadi dia melihat pemandangan ini dengan jelas. Ada apa? Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Mu Qing berkata, binatang laut dari laut tabu sebenarnya sedang memberitahu orang-orang ini. Apa? Serigala Bermata Putih segera menatap ke arah lautan di bawahnya, niat membunuh terpancar di matanya. Hewan-hewan laut ini, apakah mereka begitu gegabuh? Mu Qing berkata lagi, dan mereka tampaknya bertindak atas perintah. Bertindak atas perintah. Qin Fei yang dan yang lainnya mengerutkan kening. Untuk bisa mengendalikan binatang laut di laut tabu, itu pastilah suatu eksistensi yang luar biasa. Tapi siapakah orangnya? Mata Qin Fei yang berbinar saat dia mengirimkan suaranya, Paman, apakah Anda tahu situasi lautan tabu? Aku tahu sedikit, kenapa? Dewa Langit Ji, yang tengah menyendiri di dunia kura-kura hitam, mendengar ini dan bertanya dengan curiga. Qin Fei yang berpikir dalam hati, apakah ada eksistensi yang sangat kuat di lautan tabu? Ya. Binatang laut di samudera tabu semuanya sangat kuat. Terutama Raja Dunia Bawah. Dia mengaku sebagai penguasa lautan tabu dan menguasai semua binatang laut di lautan tabu. Dia juga memiliki selusin binatang laut kuat yang telah menguasai kehendak surga di bawah komandonya. Namun, Raja Dunia Bawah ini tidak pernah memasuki empat benua besar, jadi hanya sedikit orang yang menyebutkannya. Dewa Surgawiji menyampaikan suaranya. Raja Dunia Bawah. Qin Fei yang bergumam. Raja Dunia Bawah. Frenzy, Serigala bermata putih, dan Mu Qing menatapnya dengan curiga. Paman berkata bahwa ada suatu eksistensi yang disebut Raja Dunia Bawah di lautan tabu yang menguasai lautan ini, jadi aku menduga bahwa para informan ini pasti ada hubungannya dengan Raja Dunia Bawah ini. Qin Fei yang menebak. Dia sedang mencari kematian. Si Frenzy tersenyum ganas, melihat ke bawah ke arah laut di bawah, dan berteriak, semua binatang laut di bawah, dengarkan. Pergi dan beritahu Raja Dunia Bawah untuk mengurus urusannya sendiri, atau aku tidak akan bersikap sopan padanya. Memercikkan. Ombak besar segera muncul di lautan di bawah. Hewan-hewan laut yang bersembunyi di lautan menjadi gempar. 4.394. Melihat ombak yang bergulung-gulung, mata Qin Fei yang berkedip saat dia berkata, tiba-tiba aku teringat sebuah ide yang mungkin bisa membuat kita menangkap orang-orang itu lebih cepat. Ide apa? Si gila, serigala bermata putih, dan Mu Qing menatapnya dengan bingung. Bukankah Raja Dunia Bawah ini mengaku sebagai penguasa lautan tabu? Ayo kita minta bantuannya. Mata Qin Fei yang berbinar. Minta bantuannya. Jangan bercanda. Dia sudah memberi tahu orang-orang ini. Dia jelas berada di pihak dinasti tengah. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan kita? Kata orang gila. Jika dia tidak bekerja sama, kami akan membunuhnya. Qin Fei yang mencibir. Si gila sedikit terkejut sebelum dia tertawa. Masuk akal. Aku hanya tidak tahu apakah Raja Dunia Bawah ini jauh dari sini. Jika terlalu jauh, kita tidak akan punya waktu untuk menemukannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bukankah kita akan tahu jika kita menangkap binatang laut dan bertanya? Si gila tertawa dan langsung menukik ke dalam laut di bawah. Qin Fei yang dan dua lainnya juga berhenti di langit. Mengaum. Tidak lama setelah itu. Diiringi raungan marah, si gila menangkap seekor manate seukuran gunung dan bergegas keluar dari laut. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku beritahu kau, ini adalah lautan tabu. Suara manate bagaikan lonceng, memekatkan telinga. Namun di matanya yang besar, ada ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Kami bahkan tidak menganggap sentral dinasti ada di mata kami, apalagi tabu ocean milikmu. Jaga perilaku baikmu. Si gila meninju kepala manate. Manate langsung menjerit kesakitan saat bintang-bintang muncul di kepalanya. Izinkan aku bertanya, di mana Raja Dunia Bawah? Serigala bermata putih bertanya. Si manate terkejut dan langsung menatap Qin Fei yang dan tiga orang lainnya dengan waspada. Mereka sebenarnya bertanya tentang keberadaan Raja Dunia Bawah. Mereka jelas tidak punya niat baik. Kau tidak ingin mengatakannya. Mata Serigala bermata putih memancarkan niat membunuh saat dia meninju perut manate. Dengan teriakan yang menyedihkan, Lauti hancur di tempat. Kemudian, Serigala bermata putih itu menatap Qin Fei yang dan tertawa kejam. Qin Xi kecil, kendalikan dia dan baca ingatannya. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Kendalikan aku. Membaca ingatanku. Ketika manate mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia buru-buru meraung. Aku akan bicara, aku akan bicara, asalkan kamu mengampuni nyawaku. Menurutku, lebih bisa diandalkan kalau kita membaca ingatanmu. Qin Fei yang tersenyum tipis. Jejak boneka muncul dan memasuki tubuh manate seperti kilat. Manate ini hanya memiliki kultivasi puncak dominator. Qin Fei yang dapat dengan mudah mengendalikannya. Kemudian, ia mulai membaca ingatannya. Tentu saja. Kenangan yang tidak berguna diabaikan dan hanya kenangan berharga yang dibaca. Sesaat kemudian, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan jejak boneka itu menghilang. Dia tidak mempersulit manate dan langsung melepaskannya. Bagaimana? Serigala bermata putih bertanya. Binatang laut ini memang ada hubungannya dengan Raja Dunia Bawah. Dan terakhir kali, ketika kami mengejar Dong Han Zhong, Raja Dunia Bawah turun tangan. Sedangkan untuk sarang Raja Dunia Bawah, letaknya di tengah lautan tabu, di sebuah pulau bernama Pulau Raja Dunia Bawah. Dengan kecepatanku, akan memakan waktu sekitar tiga hari untuk mencapainya. Kata Qin Fei yang. Tiga hari tidak terlalu lama, kan? Orang gila itu tertawa kejam. Dalam. Qin Fei yang menganggup dan menatap Muking. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mengejar orang yang kita kejar sekarang? Kamu memiliki dua keinginan dao surgawi, jadi waktunya bisa dipersingkat banyak. Muking merenung sejenak dan berkata, sekitar setengah hari. Baiklah. Kita kejar orang ini dulu, baru kita pergi ke Raja Pulau Dunia Bawah. Qin Fei yang menyapu mereka bertiga dan mengaktifkan dua keinginan dao surgawi dan waktu sesaat, menerobos langit bagaikan kilat. Dalam sekejap mata. Setengah hari berlalu. Di bawah bimbingan Muking, mereka akhirnya merasakan aura yang kuat di langit di atas laut. Tapi pada saat yang sama, pria parubaya di depan juga merasakan aura Qin Fei yang dan yang lainnya. Wajahnya berubah drastis saat dia menoleh untuk melihat kekosongan di belakangnya dan berkata dengan kaget, bagaimana mereka bisa begitu cepat? Ini adalah dua keinginan dari dao surgawi. Pada saat itu, dia menahan auranya dan mengubah arahnya. Kalau dia mengira bahwa menahan auranya akan berhasil, maka dia terlalu naif. Karena mata maha melihat milik Muking tidak melacak aura seseorang, tetapi langsung melacak tubuh seseorang. Orang ini benar-benar mengubah arahnya dalam upaya untuk melarikan diri dari kejaran kita. Tampaknya dia belum merasakan kekuatan mata maha melihatku. Wajah Muking penuh dengan ejekan saat dia terus-menerus mengarahkan Qin Fei Yang untuk mengubah arahnya. Sekitar beberapa ratus napas kemudian, mereka akhirnya melihat pria parubaya di depan. Jarak antara kedua belah pihak hanya puluhan ribu mil. Puluhan ribu mil bukanlah jarak yang besar bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hei, 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 berhenti cepat, kau tidak bisa melarikan diri. Kata Serigala bermata putih. Wajah lelaki parubaya itu muram dan hatinya amat ketakutan. Mengapa dia begitu tidak beruntung? Mereka telah terbagi menjadi dua belas kelompok. Mengapa Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah yang pertama mengejarnya? Apakah kamu tidak patuh? Mata Serigala bermata putih dipenuhi niat membunuh. Apa yang kamu inginkan? Aku adalah anggota pasukan Dewa Kematian dari dinasti tengah. Pria parubaya itu meraung. Dia ingin menggunakan nama ganas tentara Dewa Kematian untuk menakut-nakuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Serigala bermata putih mengangkat sudut mulutnya dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu anggota pasukan Dewa Kematian atau seorang komandan? Seorang anggota. Tetapi meskipun aku anggota, aku bukanlah seseorang yang dapat kau provokasi. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Pria parubaya itu berteriak tanpa menoleh ke belakang. Haha. Bahkan Dong Yiming, wakil komandan tim ke-10, tewas di tangan kita, apalagi anggota kecil sepertimu. Serigala bermata putih tertawa dan kata-katanya penuh dengan sarkasme. Apa? Dong Yiming mati di tangan orang-orang ini? Tidak heran kita tidak dapat menemukan keberadaan Dong Yiming dalam beberapa hari terakhir di empat benua besar. Mata pria parubaya itu bergetar dan dia lari panik. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyingkirkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sebaliknya, jarak di antara mereka semakin dekat. Karena Qin Fei Yang memiliki dua kehendak dao surgawi, kecepatannya tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pria parubaya. Bisakah kau berhenti mengejarku? Aku tidak menyinggungmu, mengapa kamu mengejarku? Pria parubaya itu hampir menangis. Kau tidak menyinggung kami, tapi tiga hari yang lalu, kau mengambil dua manusia ajaib dari Gunung Agung. Kau harus meninggalkan mereka berdua bersama kami. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Pria parubaya itu terkejut. Mereka telah memperingatkan pemimpin tertinggi ras manusia untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Mungkinkah para pemimpin tertinggi umat manusia telah memberitahu Qin Fei Yang dan yang lainnya? Para pemimpin tertinggi umat manusia telah menghianati kerajaan ilahi. Qin Fei Yang berkata, salah satu dari mereka memiliki mata kehancuran, dan yang lainnya memiliki mata kelupaan. Mereka telah lama menjadi mangsa kita. Bagaimana kau tahu kalau mereka memiliki jiwa pertempuran yang paling kuat? Pria parubaya itu terkejut lagi. Kita bisa mencari tahu tentang Jiang Yun Suang? Jiang Zishan, Jiang Sing dari Ras Dewa dan Ji Sao Yi dari Ras Naga Ilahi Emas Ungu. Bagaimana mungkin kita tidak mencari tahu tentang dua keajaiban dari gunung tertinggi ini? Tapi ngomong-ngomong, kami harus berterima kasih padamu. Sejak kita membunuh Jiang Yun Suang dan yang lainnya, kedua anak ajaib gunung tertinggi telah dilindungi dengan hati-hati oleh para tertinggi umat manusia. Kita tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan apapun kepada mereka. Tapi aku tidak menyangka kau akan membawa mereka keluar dari gunung agung. Bukankah ini sama saja dengan memberi kita kesempatan? Qin Fei Yang tertawa mengejek. Berengsek. Pria parubaya itu mengepalkan tangannya. Ia tidak menyangka orang-orang ini sudah mengincar mereka berdua. Sementara mereka sedang berbicara. Qin Fei Yang telah menyusulnya. Langsung. Dia meninggalkan si gila, serigala bermata putih, dan Mu Qing, lalu langsung melangkah di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu memandang Qin Fei Yang yang berdiri di udara di depannya, dan langsung berhenti dengan wajah penuh ketakutan. Di belakang, orang gila dan dua orang lainnya juga mengelilinginya. Kamu tidak bisa membunuhku. Pria parubaya itu meraung. Qin Fei Yang berbalik menghadap pria parubaya itu dan berkata dengan nada main-main, beri aku alasan mengapa aku tidak bisa membunuhmu. Mereka sekarang ada di benda suci spasial milikku. Jika kau berani bergerak, aku akan langsung menghancurkan diri sendiri dan membawa mereka ke neraka bersamaku. Saat itu tiba, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan jiwa pertempuran mereka. Pria parubaya itu tertawa sinis. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan terkejut. Beruntung sekali. Mengejar orang pertama dan menyelesaikan misi. Namun apakah semudah itu? Mungkinkah dia menakut-nakuti mereka? Kalau begitu, hancurkan dirimu sendiri. Kata serigala bermata putih. Apa? Pria parubaya itu menatap serigala bermata putih dengan kaget. Dia benar-benar ingin dia menghancurkan dirinya sendiri. Mengapa? Kamu tidak berani. Aku rasa kedua keajaiban ras manusia itu sama sekali tidak ada dalam benda suci spasial milikmu. Mungkin kau bahkan tidak punya benda suci spasial. Serigala bermata putih mencibir. Pria parubaya itu tiba-tiba panik. Adegan ini terlihat jelas oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia benar-benar berpura-pura untuk menakut-nakuti mereka. Kau pikir aku tidak berani? Aku akan menghancurkan diriku sendiri sekarang juga. Pria parubaya itu meraung ketika aura penghancur keluar dari tubuhnya. Hem. Orang gila itu mendengus dingin ketika pedang jahat muncul dan melesat ke arah lelaki parubaya itu bagaikan sambaran petir. Kau ingin menghentikanku menghancurkan diriku sendiri hanya dengan seni ilahi. Pria parubaya itu tersenyum meremehkan. Untayan kekuatan hukum melonjak keluar seperti gelombang pasang menuju pedang jahat. Seni ilahi. Orang gila itu tertegun. Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Mu Qing juga tercengang. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa pedang jahat adalah seni ilahi. Orang ini terlalu buta. Ledakan. Dengan suara keras, pedang jahat maha kuasa langsung menghancurkan kekuatan hukum milik lelaki setengah baya itu, kemudian menembus perut bagian bawahnya, meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan yang menyemburkan darah. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu terkejut dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Tidak kusangka bahwa teknik dewa belaka dapat menghancurkan kekuatan hukumu dengan mudah, kata Yefutian. Orang gila itu mencibir. Mata pria parubaya itu bergetar. Fakta telah membuktikan bahwa ini bukanlah seni ilahi, tetapi semacam teknik pembunuhan yang menantang surga. Sekarang, sungguh sulit baginya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sebenarnya, dia tidak menggertak. Dia benar-benar ingin menghancurkan dirinya sendiri karena dia berada di dinasti tengah dan telah meninggalkan jiwa ilahinya untuk melindungi hidupnya. Bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak akan menjadi masalah besar. Alasan mengapa dia tidak menghancurkan dirinya sendiri dan menggunakannya untuk mengancam Kin Feiyang dan yang lainnya sebenarnya adalah untuk mengulur waktu bagi rekan-rekannya untuk melarikan diri ke dinasti tengah. Akan tetapi, dia tidak menyangka pedang jahat maha jahat begitu kuatnya hingga mampu menghancurkan Laut Ki miliknya dalam sekejap. Jika Laut Ki-nya hancur, bagaimana dia bisa menghancurkan dirinya sendiri? Jika dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri, dia akan jatuh ke tangan orang-orang ini. Kemudian, bahkan jika dia meninggalkan jiwa ilahinya di kerajaan ilahi, itu tidak akan berarti apa-apa karena orang-orang ini tidak akan membunuhnya dengan mudah. Mengapa dia begitu bodoh? Mengapa dia mengancam mereka? Bukankah semuanya akan berakhir jika dia menghancurkan dirinya sendiri? Bukankah dia hanya terjebak dalam perangkapnya sendiri? Pria parubaya itu dipenuhi penyesalan. 4.395 Siapa di empat benua yang tidak tahu bahwa Kinfei yang dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk merampas hukum orang lain? Kalau sampai jatuh ke tangan orang-orang ini, nasibnya pasti lebih buruk dari kematian. Memikirkannya saja membuat kulit kepala lelaki parubaya itu mati rasa. Tidak. Laut Ki-ku hancur, tapi aku masih bisa menghancurkan jiwa ilahiku sendiri. Tiba-tiba, semangat lelaki parubaya itu terguncang dan dia siap menghancurkan jiwa ilahinya sendiri. Ledakan. Namun, pada saat ini, gumpalan aura mengerikan menyapu tempat itu. Apakah kau pikir kami akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan dirimu sendiri? Frenzy menatap lelaki setengah bayah itu dengan tatapan mengejek. Pria parubaya itu langsung jatuh ke jurang keputus asaan karena jantungnya bergetar. Mereka bahkan bisa melihat pikirannya. Kelompok orang ini terlalu menakutkan. Sebenarnya, dalam situasi seperti itu, tidak sulit untuk mengetahui isi pikiran pria parubaya itu. Dengan laut kinya yang hancur dan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tentu saja, satu-satunya yang tersisa adalah menghancurkan jiwa ilahinya sendiri. Kau ingin membawanya ke dunia kura-kura hitam? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Hanya dengan dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa Long Chen, orang ini dapat melepaskan profound ultimate. Namun, tidak ada ketergesaan untuk melucuti ultimate profound. Titik. Setelah memasuki dunia kura-kura hitam, dia menemukan Long Chen. Long Chen tidak banyak bicara dan langsung mengendalikan pria parubaya itu. Di kebun teh. Frenzy, serigala bermata putih, dan Mu Qing menyelangkan kaki dan meminum anggur suci. Qin Fei Yang menatap pria parubaya yang berdiri dengan hormat di depannya dan bertanya, siapa namamu? Dong Dayuan. Pria parubaya itu menjawab dengan jujur. Apakah kamu anggota pasukan Dewa Kematian? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Dong Dayuan menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar tidak? Frenzy, serigala bermata putih, dan Mu Qing saling berpandangan. Karena dia bukan anggota pasukan Dewa Kematian, lalu siapa orang ini? Seseorang harus tahu. Orang biasa tidak akan berani berpura-pura menjadi anggota tentara Dewa Kematian. Yang lainnya juga tidak. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Dong Dayuan mengangguk. Lalu kamu dari golongan mana? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dong Dayuan berkata, kami semua berasal dari keluarga langsung kedua dari dinasti tengah. Keluarga langsung kedua. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tercengang. Apa maksudnya? Di dinasti tengah, selain keluarga utama, ada juga keluarga utama dan kepala keluarga cabang. Keluarga kami konon merupakan keluarga terkuat kedua di antara semua klan keluarga langsung. Kata Dong Dayuan. Jadi begitu, Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tiba-tiba mengerti. Serigala bermata putih mengejek, kalian benar-benar punya nyali. Kalian benar-benar berani berpura-pura menjadi anggota legion Dewa Kematian. Apakah kalian tidak takut Dong Qing Yuan akan mencari masalah dengan kalian? Dalam keadaan normal, kami tidak akan berani menyamar sebagai pasukan Dewa Kematian di tempat. Namun kali ini, kami memikirkan masa depan seluruh keluarga kami, jadi kami mengambil risiko. Kata Dong Dayuan. Masa depan seluruh keluarga. Mereka berempat saling bertukar pandang. Itu benar. Membawa Yu Hui dan Min Hong pergi adalah demi kebaikan keluarga kita. Dong Dayuan mengangguk. Yu Hui, Min Hong. Orang gila itu curiga. Yu Hui dan Min Hong adalah dua keajaiban umat manusia, pemilik mata kehancuran dan mata kelupaan. Saya yakin kalian juga harus memahami dengan jelas tentang kekuatan Eye of Destruction dan Eye of Oblivion. Selama kita bisa membawa mereka kembali ke keluarga kita, merawat mereka, dan membantu mereka menemukan musuh bebuyutan mereka sehingga jiwa pertempuran mereka dapat berkembang, maka kekuatan keluarga kita secara keseluruhan akan meningkat pesat. Pada saat itu, Kaisar tidak hanya tidak akan menyalahkan kita karena menyamar sebagai legion Dewa Kematian, dia bahkan mungkin membuat pengecualian dan mempromosikan keluarga kita menjadi klan keluarga langsung. Dong Dayuan menjelaskan. Jadi begitulah adanya, kalian benar-benar mengambil risiko. Tapi kalian mungkin tidak tahu bahwa mereka sudah lama menjadi mangsa kita karena musuh bebuyutan mereka ada tepat di samping kita. Serigala bermata putih itu mencibir. Apa? Dong Dayuan terkejut. Serigala bermata putih tidak menjelaskan dan bertanya, apakah kalian sudah merencanakan ini sejak lama, atau apakah kalian merencanakannya setelah datang ke Empat Benua? Kami baru merencanakannya setelah tiba di Empat Benua. Lagi pula, ketika mereka berada di Dinasti Tengah, mereka tidak tahu tentang keberadaan Yu Hui dan Min Hong. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Ya. Awalnya, kami datang ke Dinasti Tengah dengan tujuan yang sama dengan legion Dewa Kematian, yaitu melenyapkan kalian. Meskipun kami mendengar bahwa kalian sangat kuat, kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kami pikir tidak peduli seberapa kuat kalian, kalian pasti akan menemukan kesempatan. Asalkan kami dapat menyingkirkan kalian semua, maka kami telah memberikan kontribusi yang besar. Pada saat itu, Kaisar pasti akan memberi kita hadiah. Sekalipun kita tidak menjadi klan keluarga langsung, kita pasti akan diberikan banyak sumber daya dan menjadi klan keluarga nomor satu di klan keluarga langsung. Tetapi ketika kami tiba di empat benua, kami secara tidak sengaja mengetahui keberadaan Yu Hui dan Min Hong, jadi kami membuat rencana ini. Kata Dong Dayuan. Qin Fei Yang bertanya, lalu apakah orang-orang yang bersembunyi di klan naga ilahi emas ungu di gunung tertinggi dan pulau ilahi juga berasal dari keluargamu? Ya. Mereka bersembunyi di wilayah klan naga ilahi emas ungu di gunung agung dan pulau ilahi untuk terus mencari kesempatan membunuh kalian. Dong Dayuan mengangguk. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya saling berpandangan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Bahkan klan keluarga langsung nomor satu tidak terlibat dalam kekacauan ini, tetapi kalian datang ke empat benua terlebih dahulu. Kalian cukup berani. Kata Serigala bermata putih sambil bercanda. Kekayaan datang dari bahaya. Selain itu, klan keluarga langsung nomor satu telah melahirkan seorang anak ajaib. Posisi mereka di dinasti tengah sangat stabil, jadi mereka tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Dong Dayuan menggelengkan kepalanya. Keajaiban. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, keajaiban apa? Anak ajaib ini adalah Dong Qin. Salah satu dari lima domain, pemilik domain surga cerah. Kata Dong Dayuan. Dong Qin. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya saling berpandangan. Bukankah ini wanita yang telah mereka tekan di lembah penyegelan jiwa? Mereka tidak menyangka bahwa keluarga dibalik wanita ini adalah klan keluarga langsung nomor satu di dinasti tengah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan klan keluarga langsung, itu masih merupakan eksistensi terkuat di bawah klan keluarga langsung. Sekarang. Mereka akhirnya mengerti maksud Dong Han Zong. Alasan mengapa Dong Han Zong berhubungan baik dengan Dong Qin pastinya karena keluarga di belakang Dong Qin. Lagipula, klan keluarga langsung nomor satu juga bisa memberinya banyak bantuan. Qin Fei Yang bertanya, barang ilahi luar angkasa milik siapakah yang saat ini dikurung Yu Hui dan Min Hong? Dong Yi. Mereka juga tidak dipaksa oleh kami. Mereka dengan sukarela mengikuti kami ke dinasti tengah. Kata Dong Dayuan. Dengan sukarela. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya mengerutkan kening. Iya. Meskipun mereka masih belum tahu bahwa musuh lama mereka ada di pihakmu, kamu telah menyerang Jiang Yun Suang, Ji Sao Yi, dan yang lainnya. Mereka juga khawatir kamu akan menyerang mereka cepat atau lambat. Jadi ketika kami mengusulkan untuk membawa mereka ke sentral dinasti, mereka bukan saja tidak menolak, mereka malah sangat senang. Kata Dong Dayuan. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, sepertinya tidak semudah itu membuat mereka patuh menyerahkan jiwa pertempuran mereka. Untuk masalah ini, mari kita berkompetisi secara adil. Kata Qin Fei Yang. Dilihat dari penampilan mereka saat ini, meskipun ini adalah kompetisi yang adil, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan. Serigala gila menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Mata Qin Fei Yang memancarkan niat membunuh. Dia menatap Dong Dayuan dan bertanya, seperti apa rupa Dong Yi. Dong Dayuan melambaikan tangannya, dan sosok seorang lelaki tua berambut hitam muncul. Mu Qing segera membuka mata yang melihat segalanya. Sangat cepat. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, orang ini sangat pintar. Dia benar-benar memilih rute terjauh ke dinasti tengah. Secara umum, dalam keadaan seperti itu, seseorang pasti akan memilih rute terjauh. Orang yang mengejar di belakang pasti akan memilih rute terjauh terlebih dahulu. Namun Dong Yi ini melakukan yang sebaliknya dan memilih jalan terjauh. Harus diakui bahwa dia agak pintar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengejarnya? Qin Fei Yang bertanya. Mu Qing berpikir sejenak dan berkata, sekitar lima hari. Dengan kecepatan saya saat ini, masih ada waktu sekitar lima hari. Qin Fei Yang terkejut. Ya, karena dia mengambil jalan memutar yang panjang. Apalagi saat kita mengejarnya, dia akan terus melarikan diri, jadi akan memakan waktu sekitar lima hari. Mu Qing mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Serigala bermata putih dan si gila, dan berkata, mengapa kita tidak berpisah saja? Mu Qing dan aku akan mengejar Dong Yi, dan kalian berdua langsung pergi ke Pulau Raja Tenang untuk mencari Raja Dunia Bawah. Si gila dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan bertanya, apa yang terjadi setelah kita menemukan Raja Dunia Bawah? Tanyakan padanya apakah dia mau bekerja sama? Jika tidak, kami akan langsung melenyapkannya. Niat membunuh terpancar di mata Qin Fei Yang. Oke. Si gila dan si gila mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang muncul di langit di atas laut, termasuk Dong Dayuan. Segera setelah. Jadi, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Dong Dayuan mengikuti Qin Fei Yang dan Mu Qing. Qin Fei Yang tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, Dong Dayuan, berapa banyak ahli di keluargamu yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi? 25. Kata Dong Dayuan. Apa? Keluarga kedua sebenarnya memiliki 25 ahli yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Qin Fei Yang dan Mu Qing sangat terkejut. Fondasi dinasti tengah sebenarnya tidak sederhana. Lalu berapa banyak orang yang kamu bawa kali ini? Mu Qing penasaran. 20 orang. Dong Dayuan menjawab dengan jujur. 20 orang. Ada 12 orang di lautan tabu. Lalu, ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu. Bukankah mereka masih memiliki 8 orang? Tidak buruk. 120 misteri utama lainnya akan segera jatuh ke tangan kita. Mu Qing tertawa. Haha. Qin Fei Yang juga tertawa keras. Semakin banyak keluarga seperti itu, semakin baik. Dalam sekejap mata. Lima hari berlalu. Sebuah pulau besar berdiri di permukaan laut. Ombak besar bergulung-gulung. Tiga sosok berdiri di atas pulau. Mereka adalah Qin Fei Yang, Mu Qing, dan Dong Dayuan. Qin Fei Yang tidak berbicara, dia menatap ke laut di depan. Dong Dayuan berdiri di belakangnya dengan hormat. Mu Qing membuka mata yang melihat segalanya, terus melacak keberadaan Dong Yi. Setelah beberapa saat, Mu Qing tiba-tiba tersenyum, menatap Qin Fei Yang dan berkata, jalan keluar Dong Yi saat ini, ini adalah satu-satunya jalan baginya. Paling lama, dia akan tiba di sini dalam waktu kurang dari satu jam. Baiklah. Mari kita cegat dia di sini dan memberinya kejutan yang tak terduga pada saat yang sama. Qin Fei Yang tertawa. Ketiganya bergegas ke pulau di bawah dan menghilang tanpa jejak. 4396. Suara mendesing. Di atas laut. Sosok hitam mengaktifkan waktu sesaat dan bergerak secepat kilat. Ekspresinya sangat hati-hati. Orang ini adalah Dong Yi. Memercikan. Tiba-tiba. Ombak besar menerjang laut di depan mereka. Seekor binatang laut besar melesat keluar dari laut. Binatang itu ganas. Hem. Ekspresi Dong Yi berubah dan dia buru-buru berhenti. Jangan gugup. Aku di sini untuk memberitahumu. Ada sebuah pulau di depan. Qin Fei Yang dan Mu Qing bersembunyi di pulau itu, menunggumu masuk ke dalam perangkap mereka. Dan tampaknya ada temanmu di samping mereka. Kata binatang laut. Apa? Wajah Dong Yi menjadi pucat. Dia mendonga dan samar-samar bisa melihat bayangan sebuah pulau. Sebaiknya kau mengambil jalan memutar. Setelah berkata demikian, binatang laut itu menyelam kembali ke dalam laut dan menghilang. Berengsek. Mengapa ini terjadi? Siapakah sebenarnya yang jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Apakah kamu tidak tahu cara menghancurkan diri sendiri? Dong Yi meraung dan melihat sekeliling. Dia segera mengambil keputusan untuk berbalik dan lari ke arah lain. Min Hong dan Yu Hui adalah harapan kebangkitan keluarga mereka. Mereka tidak boleh gagal. Bajingan. Pada saat yang sama. Di pulau. Mu Qing juga sangat marah. Ada apa? Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat Mu Qing. Mu Qing berkata dengan suara rendah, binatang laut lain sedang memberi tahu Dong Yi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, bukankah serigala bermata putih dan kakak senior telah bergegas ke pulau Rajan Raka? Mengapa binatang laut ini tidak berhenti? Kecepatan mereka tidak secepat itu. Saat saya menghitung waktunya, itu berdasarkan kecepatan Anda. Serigala bermata putih dan yang lainnya tidak memiliki keinginan ganda dari jalan agung. Mereka mungkin belum mencapai pulau Rajan Raka. Kata Mu Qing. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Selain itu, dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika serigala bermata putih dan si gila mencapai pulau Raja Tenang, mereka mungkin tidak dapat menemukan Raja Laut Tenang. Karena semua binatang laut di lautan tabu adalah mata-mata Raja Dunia Bawah. Saat ini, Raja Dunia Bawah mungkin sudah tahu bahwa serigala bermata putih dan yang lainnya sedang menyerang pulau Raja Dunia Bawah. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Itu tergantung pada pilihannya. Jika dia benar-benar ingin melawan kita, maka aku tidak keberatan mengirimnya ke neraka. Niat membunuh berkelebat di mata Qin Fei Yang. Dia menyapu Mu Qing dan Dong Dayuan dan mengaktifkan moment of time dan keinginan ganda dari Heavenly Dao untuk mengejar Dong Yi. Mereka pasti akan mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang mengendalikan dua kehendak Dao Surgawi. Aku pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka. Ada juga Mu Qing. Selama Mu Qing ada di sini, mereka bisa menemukanku kemanapun aku lari. Dong Yi panik. Pikirannya kacau. Meledakkan diri. Tapi bagaimana dengan Min Hong dan Yu Hui? Meminta bantuan binatang laut. Akan tetapi, binatang laut ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam di depan Qin Fei Yang. Kecemasan dan keputusasaan hampir membuat Dong Yi hancur. Wah. Benar sekali. Segera. Aura yang mengerikan menyeruak. Dia menoleh. Tubuhnya bergetar. Samar-samar dia bisa melihat sosok Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Siapa yang dapat membantu saya? Qin Fei Yang dan yang lainnya terus mendekati Dong Yi. Dia hampir histeris. Dong Yi, bersikaplah bijaksana. Tidak perlu terus berlari. Kau tidak bisa melarikan diri. Suara Qin Fei Yang terdengar dari belakangnya. Saya. Ya, tubuh Dong Yi gemetar dan dia hampir pingsan. Akhirnya, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menyusulnya. Dong Dayuan, itu ternyata kamu. Bajingan, kenapa kau tidak meledakkan diri saja? Dong Yi meraung. Jika Dong Dayuan meledakkan dirinya, maka Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan tahu bahwa Yu Hui dan Min Hong ada di harta karun antariksanya. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan besar untuk membawa Yu Hui dan Min Hong kembali ke dinasti tengah. Namun, Dong Dayuan tidak peduli dengan raungan Dong Yi. Sialan, mereka pasti sudah dikendalikan. Hati Dong Yi tenggelam ke dasar lembah. Dia berhenti dan berbalik untuk menatap Qin Fei Yang dan Mu Qing, sambil berteriak. Jangan mendekat, kalau tidak, aku akan membawa Min Hong dan Yu Hui bersamaku, sehingga kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan mata kehancuran dan mata kelupaan. Haha! Qin Fei Yang dan Mu Qing langsung tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Dong Yi menatap mereka berdua dengan panik. Apakah kamu pikir kami mengejarmu demi Yu Hui dan Min Hong? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berjalan menuju Dong Yi tanpa rasa takut. Hah! Kau tidak melakukan ini untuk Yu Hui dan Min Hong? Dong Yi tertegun. Untuk sesaat, dia tidak bereaksi. Mereka memiliki mata kehancuran dan mata kelupaan. Apa hubungannya dengan kita? Kita tidak memiliki musuh lama di sekitar kita. Target kami adalah Anda. Siapapun yang datang dari dinasti tengah harus mati. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dong Yi tidak bisa menahan rasa takutnya saat melihat tatapan ini. Tidak! Berhenti di situ. Jangan memaksaku. Aku benar-benar akan menghancurkan diriku sendiri dan mati bersama Yu Hui dan yang lainnya. Melihat Qin Fei Yang yang mendekat selangkah demi selangkah, Dong Yi melambaikan tangannya dengan panik dan hendak menangis. Tidak apa-apa, silakan saja hancurkan dirimu sendiri. Bagus sekali. Kamu juga bisa membantuku menyingkirkan Yu Hui dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, mata kehancuran dan mata kelupaan mereka cepat atau lambat akan menjadi bahaya tersembunyi bagi kita. Jika kau mati bersama mereka, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Dong Yi langsung pingsan di tempat. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, dan ancaman tidak ada gunanya. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dengan ini? Mari kita bicara. Aku tidak peduli dengan Yu Hui dan Min Hong, tapi aku mengagumimu. Qin Fei Yang tertawa. Mengagumi aku. Dong Yi tertegun. Ya, ada begitu banyak orang di keluargamu, tetapi hanya kamu yang berani membawa Yu Hui dan Min Hong. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sangat berani, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab. Aku tidak punya orang berbakat sepertimu di sekitarku. Selama Anda mengikuti saya, saya berjanji akan memberikan yang terbaik. Saya bahkan akan membantu Anda membuka pintu potensi. Kata Qin Fei Yang. Apa? Dong Yi tertegun. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan membantu saya membuka pintu potensi. Dan kau mungkin tidak tahu bahwa ada alam baru di atas alam berdaulat. Selama kau mengikutiku, aku bisa membawamu ke alam baru ini dan membuatmu menjadi orang terkuat di dunia. Pada saat itu, pasukan dewa kematian, keluarga langsung, dan kaisar semuanya akan diinjak-injak di bawah kakimu. Pikirkanlah, betapa mengesankannya itu. Qin Fei Yang tersenyum. Sebuah dunia baru. Dong Yi benar-benar tercengang. Bukankah puncak alam berdaulat adalah akhir dari jalur kultifasi? Mengapa mesti ada wilayah baru sekarang? Itu juga terjadi pada saat ini. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia mengaktifkan waktu instan dan dua kehendak surga Widau secara bersamaan dan langsung mendarat di belakang Dong Yi. Hah! Dong Yi gemetar dan buru-buru menghindar. Tapi sudah terlambat. Qin Fei Yang menghantamkan telapak tangannya dan kekuatan hidup dan mati melonjak keluar. Dong Yi langsung berteriak saat tubuh fisiknya langsung hancur berkeping-keping di kehampaan dan darah menodai langit. Saat tubuh fisik Dong Yi hancur, objek ilaih spasial juga muncul. Kamu berbohong padaku. Jiwa ilahi Dong Yi meraung dan dengan panik menerkam objek ilaih spasial, ingin menghancurkannya serta Min Hong dan Yu Hui yang bersembunyi di dalamnya. Jika aku tidak berbohong padamu, akankah aku menemukan kesempatan untuk membunuhmu? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Qin Fei Yang mencibir. Kekuatan hidup dan mati bergulir dan segera menekan jiwa ilahi Dong Yi. Segera setelah. Dia meraih objek ilahi spasial. Saya tidak menyerah pada hal ini. Dong Yi meraung lagi dan lagi. Qin Fei Yang kembali memasang penghalang kedap suara, menyelimuti jiwa ilahi Dong Yi. Terlalu berisik. Titik. Pada saat ini. Qin Fei Yang baru saja menghapus kontrak darah dari objek ilahi spasial dan meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuannya. Lalu, dia melambaikan tangannya. Seorang pria dan seorang wanita segera muncul di depannya. Qin Fei Yang. Itu Yu Hui dan Min Hong. Keduanya sudah mendengar keributan di luar ketika mereka berada di dalam benda suci spasial. Pada saat ini, melihat Qin Fei Yang berdiri di depan mereka, mereka tidak bisa menahan gemetar. Pemilik jiwa pejuang terkuat hanya punya keberanian sebesar ini. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Anda tidak perlu mempermalukan kami. Yu Hui meraung. Bisakah Anda menyalahkan mereka karena bersikap pemalu? Tanyakan kepada keempat benua sekarang, siapa yang tidak takut padamu, Iblis? Mempermalukanmu. Sebenarnya itu tidak perlu. Saya hanya kecewa. Karena kamu sama sepertiku, pemilik jiwa pejuang terkuat. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapiku, dan kamu bahkan ingin bersembunyi di dinasti tengah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangan. Qin Fei Yang berkata, Jawab aku, apakah kamu layak memiliki jiwa pejuang yang terkuat? Mereka berdua menjadi bingung. Bagus. Pergilah ke batas kura-kura hitam dan tinggallah di sana. Tunggu aku berurusan dengan Raja Dunia Bawah dan sepuluh orang lainnya, lalu aku akan berbicara baik-baik denganmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan Laut Ki mereka berdua. Kemudian, dia mengirim mereka berdua dan jiwa ilahi Dong Yi ke ruang kultifasi di kastil kuno dan memenjarakan mereka. Apakah kau ingin mengejar binatang laut yang memberi tahu kita? Mu King bertanya. Tidak perlu melakukan itu. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Mari kita langsung menemui Raja Dunia Bawah. Mata Qin Fei Yang memancarkan niat membunuh. Dia mengaktifkan dua kehendak langit dan waktu terpisah dan bergegas menuju Pulau Raja. Hari berikutnya. Ada sebuah pulau besar. Mereka berdua bergegas memasuki pulau itu bagai kilat. Kedua orang ini adalah serigala bermata putih dan si gila. Kami akhirnya tiba di Pulau Raja. Tanpa kehendak ganda surga, kita benar-benar tidak bisa bergerak cepat. Jika itu Qin Shi kecil, dia pasti sudah bergegas ke sini sejak lama. Ketika keduanya mendengar pulau itu ada di atas mereka, mereka menundukkan kepala dan mengamati pulau di bawah. Seluruh pulau membentang sejauh mata memandang, seperti benua yang mengapung di laut. Gunung-gunung dan sungai-sungainya megah, dan pepohonannya hijau. Namun, tidak ada satupun binatang laut yang terlihat, apalagi Raja Dunia Bawah. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih merasa bingung. Mungkinkah Raja Dunia Bawah telah menerima berita itu dan meninggalkan Pulau Raja? Si gila mengerutkan kening. Ayo berpencar dan cari. Cahaya dingin melintas di mata serigala bermata putih. Keduanya segera berpisah dan bergegas menuju kedalaman pulau. Kemanapun mereka pergi, mereka menggunakan indra ilahi mereka untuk mencari. Setelah satu jam mencari, mereka benar-benar tidak menemukan satupun binatang laut di pulau itu. Jelas sekali. Raja Dunia Bawah pasti sudah melarikan diri terlebih dahulu. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, tapi pada akhirnya, perjalanan yang kita tempuh sia-sia. Tubuh serigala bermata putih melonjak dengan aura yang menakutkan saat ia bergegas menuju laut di luar pulau. Lunatik pun buru-buru mengikutinya. Di laut luar pulau, selain badai yang mengamuk, sulit menemukan seekor binatang laut pun. Pada akhirnya, serigala bermata putih dan sigila berlari jutaan mil sebelum mereka bertemu dengan seekor binatang laut. Binatang laut ini ingin melarikan diri ketika melihat sigila dan serigala bermata putih, tetapi ia segera ditangkap oleh keduanya. Sungguh lelucon. Tidak mudah untuk menemukan binatang laut seperti itu, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Bicaralah, kemana Raja Laut pergi? Serigala bermata putih bertanya. Aku tidak tahu. Binatang laut itu menggelengkan kepalanya karena ngeri. Kamu mau mati? Mata serigala bermata putih dipenuhi dengan niat membunuh saat ia mencengkeram kepala binatang laut itu. Kekuatan hukum melonjak, dan kepala binatang laut itu mulai hancur saat daging dan darah berceceran di mana-mana. Jangan bunuh aku, aku akan bicara, aku akan bicara. Binatang laut itu meraung ketakutan. Serigala bermata putih menarik lengannya dan menatapnya dengan dingin. Tadi malam, Raja Laut tiba-tiba menerima berita bahwa kalian akan datang ke pulau Raja Laut, jadi dia memerintahkan semua orang untuk mengungsi dari pulau itu. Raja Laut langsung menuju ke kedalaman laut tabu, mungkin untuk mencari bantuan dari dinasti tengah. Kata binatang laut. Carilah bantuan dari dinasti tengah. Serigala bermata putih dan sigila saling berpandangan. Raja Laut ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Binatang laut itu bertanya dengan suara gemetar, bisakah aku pergi sekarang? Siapa lagi yang bersama Raja Laut? Serigala bermata putih bertanya. Binatang laut itu berkata, 30 jenderal di bawah Raja Dunia bawah semuanya bersamanya. Jenderal. Serigala bermata putih tercengang. Semua jenderal ini memiliki kemauan dari surga dan merupakan bawahan terkuat dari Raja Samudera. Binatang laut itu menjelaskan. Begitu banyak. Tampaknya ras binatang laut lebih kuat daripada ras binatang dan ras oceanit. Orang gila itu terkejut. Karena Raja Laut ini terlalu percaya diri, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Serigala bermata putih itu mencibir, menatap binatang laut itu dan bertanya, apakah ada banyak binatang laut di lautan tabu yang telah menguasai hukum terkuat yang paling dalam? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Binatang laut itu terkejut. Berbicara. Serigala bermata putih meraung. Binatang laut itu gemetar dan mengangguk. Banyak, banyak. Mata Serigala bermata putih berbinar dan bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan makhluk laut dan binatang buas? Mungkin lebih banyak dari gabungan jumlah oceanit dan oceanit. Kata binatang laut. Tidak mungkin. Begitu banyak. Tabu-tabu ocean adalah sebuah harta karun. Mata Serigala bermata putih ke arah binatang laut. Jika dia dapat membunuh semua binatang laut di lautan tabu, berapa banyak misteri terunggul yang dapat diperolehnya? Enyah. Mata orang gila itu berbinar ketika dia melambaikan tangannya ke arah binatang laut itu. Orang gila itu menatap orang yang tidak tahu terima kasih itu dan terkekeh. Saudara Serigala, sepertinya kita memikirkan hal yang sama. Itu. Namun tepat setelah itu, Serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan berkata, meskipun ada banyak binatang laut di laut terlarang, tidak mudah untuk memburu dan membunuh mereka karena kita tidak dapat membuka terowongan spasial di laut terlarang. Ini memang sebuah masalah. Si gila mengangguk. Di benua timur, mereka mampu menghancurkan makhluk laut dan binatang buas dalam waktu singkat karena mereka dapat membuka terowongan ruang waktu. Tidak peduli seberapa jauh mereka, mereka dapat mencapainya dalam sekejap. Namun di Tabu Ocean, mereka hanya bisa terbang. Lautan Tabu begitu luas, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencari seluruh lautan Tabu. Lebih-lebih lagi, binatang laut di lautan Tabu bukanlah orang bodoh. Mereka pasti tidak akan berdiri di sana dan menunggu mereka membunuh mereka. Mereka pasti akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghadapi mereka. Akan lebih sulit lagi untuk melakukan perang gerilya dengan mereka. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Serigala bermata putih. Kita akan membahas masalah ini setelah Kintua datang dan bertemu dengan kita. Sekarang, mari kita kejar Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah memiliki kecepatan yang hampir sama dengan kita. Bagaimana kita bisa mengejarnya? Sebaiknya kita menunggu Kintu kecil dulu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Sekalipun kita tidak dapat mengejar, kita masih dapat mengejar mereka terlebih dahulu. Momo ngomong, kita punya muking. Kalau mereka datang ke Pulau Raja Tenang dan tidak melihat kita, mereka pasti akan menggunakan mata maha melihat mereka untuk memeriksa keberadaan kita. Kata orang gila. Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan merenung. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Baiklah, Raja Dunia Bawah baru saja pergi tadi malam. Jika dia terlambat di jalan, kita benar-benar bisa menyusulnya. Suara mendesing. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka segera mengaktifkan waktu sesaat dan bergegas menuju kedalaman Samudera Tabu. Hari berikutnya. Di langit di atas laut. Kinfei yang memandang muking dan bertanya, Bagaimana? Muking berkata, Serigala bermata putih dan si gila benar-benar tidak berada di Pulau Raja yang tenang. Mereka sedang bergegas menuju kedalaman Lautan Tabu. Raja Dunia Bawah telah meninggalkan Pulau Raja Tenang. Kedalaman Lautan Tabu. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Sepertinya Serigala bermata putih dan kakak senior juga telah menemukan kemana Raja Dunia Bawah pergi, jadi mereka mengejarnya. Lalu, apakah kita masih akan ke Pulau Raja Tenang? Muking bertanya. Tidak perlu pergi ke Pulau Raja Tenang. Ayo kita langsung bertemu dengan kakak senior dan yang lainnya. Selain itu, bantu aku memeriksa keberadaan Raja Dunia Bawah. Kata Kinfei yang. Oke. Muking mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat Raja Dunia Bawah, asal dia tahu namanya, semuanya akan baik-baik saja. Beberapa napas berlalu. Muking mengangkat alisnya dan berkata, Raja Dunia Bawah ini tampaknya akan pergi ke Dinasti Tengah. Ke Dinasti Tengah. Kinfei yang sedikit terkejut dan bertanya, apakah ada orang lain bersamanya? Iya. Orang-orang ini tampaknya memiliki aura yang tak terduga. Saya kira mereka semua telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Muking mengangguk. Menarik. Sepertinya lautan tabu ini akan menjadi tempat perburuan kita selanjutnya. Mata Kinfei yang bersinar dengan sedikit senyuman. Muking sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat Kinfei yang. Ketika dia melihat senyum di wajah Kinfei yang, dia tidak bisa tidak bersimpati dengan binatang laut di daerah ini. Namun, hewan-hewan laut ini pantas mendapatkannya, karena mereka telah melawan mereka berkali-kali. Muking berkata, akan sangat sulit untuk mengubah tempat ini menjadi tempat berburu. Lagi pula, tidak ada cara untuk membuka terowongan ruang waktu di sini, dan juga sangat dekat dengan Dinasti Tengah. Aku tahu. Tetapi selalu ada jalan. Kinfei yang tersenyum. Beberapa hari kemudian, Kinfei yang bergegas tanpa henti dan akhirnya bertemu dengan serigala bermata putih dan orang gila di langit di atas wilayah laut. Bagaimana kabarmu? Orang gila bertanya. Sangat halus. Kinfei yang tersenyum. Kalian semua sangat baik hati, tapi situasi di pihak kami sangat menyusahkan. Si gila melirik hamparan laut di hadapannya dengan ekspresi jengkel. Setelah sekian hari, mereka tidak mengejar Raja Dunia Bawah. Jelas, Raja Dunia Bawah tidak menunda di tengah jalan. Saya sudah menebaknya secara kasar. Tapi ada satu hal yang tidak ku ketahui. Kapan Raja Dunia Bawah meninggalkan Pulau Raja Dunia Bawah? Kinfei yang bertanya dengan curiga. Malam sebelum kami meninggalkan Pulau Raja Dunia Bawah. Kata orang gila. Malam sebelumnya. Kalau begitu, mereka sekarang tidak terlalu jauh dari kita. Kinfei yang terkejut sejenak, lalu wajahnya penuh percaya diri. Dengan kecepatannya, dia pasti bisa mengejar Raja Dunia Bawah dalam waktu paling lama setengah hari. Kemudian, dia berbalik menatap Muqing dan bertanya, apakah Raja Dunia Bawah mengubah posisinya? Tidak. Muqing menggelengkan kepalanya. Tidak ada perubahan. Lalu mereka bisa menunggu untuk menjadi mangsa kita. Sudut mulut Kinfei yang terangkat. Sekalipun mereka mengubah posisinya, bukankah mereka tetap mangsa kita? Muqing tersenyum. Haha. Mendengar ini, sekelompok orang itu tertawa. Di langit di atas sebuah pulau kecil. Sekelompok puluhan orang melesat menembus langit satu demi satu tanpa jeda sedikitpun dan menyapu langit di atas pulau. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia tampak berusia tiga puluhan, dan tingginya lebih dari 1,8 meter. Dia mengenakan jubah emas, dan rambutnya yang panjang seperti daun emas, berkilauan. Sekelompok orang di belakangnya terdiri dari pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua memancarkan aura yang sedalam dan tak terduga seperti lautan. Yang mulia. Kita tidak bisa terus berlari seperti ini. Lagi pula, jika Kinfei yang benar-benar mengejar kita, dengan makna ganda yang dimilikinya, kita tidak akan bisa lepas dari cengkramannya. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk berbicara, wajahnya penuh kekhawatiran. Raja Dunia Bawah berkata, Jangan khawatir. Sudah berhari-hari, dan mereka belum mengejar kita. Mungkin mereka sudah menyerah. Suaranya sedikit suram. Akan tetapi, bahkan dia tidak memiliki banyak keyakinan dalam mengatakan hal ini. Orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, menurutku kita tidak seharusnya bermusuhan dengan mereka. Ini sama saja dengan mencari masalah. Apakah tamu? Apakah kau ingin mengkhianati kerajaan suci, mengkhianati Tuhan Penguasa? Raja Dunia Bawah segera menatap orang itu. Saya tidak berani. Maksud saya adalah kita harus bersikap rendah hati dan melindungi diri kita sendiri. Orang itu buru-buru menjelaskan. Melindungi diri kita sendiri. Kamu terlalu naif. Pertempuran antara kelompok Kinfei Yang dan dinasti Tengah akan meletus cepat atau lambat. Dan lautan tabu kita kebetulan berada di pusat empat benua besar dan dinasti Tengah. Jika saatnya tiba, lautan tabu kita pasti akan menjadi medan perang mereka. Apakah menurutmu kita bisa bersembunyi saat-saatnya tiba? Jadi sekarang, kita harus mendukung dinasti Tengah. Akan lebih baik jika kita bisa memasuki dinasti Tengah. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar melindungi diri kita sendiri. Kata Raja Alam baka dengan suara yang dalam. Seorang lelaki tua berkata dengan heran, kamu telah membantu orang-orang dinasti Tengah. Mungkinkah kamu ingin mendapatkan dukungan mereka dan membiarkan mereka setuju untuk membiarkan kita memasuki dinasti Tengah? Itu benar. Tidak seorang pun dapat menghindar dari pertempuran ini. Hanya dengan memasuki dinasti Tengah, kita dapat menjamin keselamatan kita sendiri. Ada pun kelompok Kinfei Yang. Meskipun mereka baik-baik saja di empat benua besar sekarang, di depan dinasti Tengah, mereka seperti semut. Raja dunia bawah tersenyum menghina. Itu benar. Lima ribu anggota pasukan Dewa Kematian yang datang terakhir kali semuanya memahami kehendak jalan surgawi. Dan pasukan Dewa Kematian pasti punya lebih dari itu. Kelompok Jenderal mengangguk. Lautan Tabu adalah yang paling dekat dengan dinasti Tengah. Oleh karena itu, mereka yang tinggal di Lautan Tabu lebih memahami situasi dinasti Tengah daripada makhluk-makhluk dari empat benua besar. Menurut pandangan mereka, Kinfei Yang dan yang lainnya menggali kuburan mereka sendiri dengan melawan dinasti Tengah. Namun, mereka masih khawatir. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ke arah laut di belakang mereka untuk melihat apakah Kinfei Yang dan yang lainnya sedang mengejar mereka. Dalam sekejap mata. Setengah hari berlalu. Raja dunia bawah tampaknya menyadari sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat kekosongan di belakangnya, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ketika yang lain melihat ini, jantung mereka berdebar kencang. Mereka semua menoleh untuk melihat, dan ekspresi mereka berubah drastis. 4.398 Di kekosongan di belakang mereka. Lima sosok tampak samar-samar. Aura mereka tidak terlihat jelas. Tetapi mereka dapat melihat bahwa mereka lebih cepat dari mereka. Sekarang mereka berada di lautan tabu dan lebih cepat dari mereka, kecuali Kinfei Yang yang mengendalikan dua kehendak dao surgawi, tidak ada orang lain. Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Kelompok jenderal menjadi panik. Bahkan rakyat dinasti tengah pun telah menderita kerugian yang besar di tangan kelompok orang ini. Bahkan Dong Qingyuan, yang memiliki senjata ilahi berdaulat tingkat puncak, bukanlah tandingan orang-orang ini, apalagi mereka. Wajah Raja Dunia Bawah juga muram. Awalnya dia mengira Kinfei Yang dan yang lainnya tidak akan mengejar mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya berhasil mengejar, tetapi juga mengejarnya dengan sangat cepat. Raja Dunia Bawah, berhenti. Mari kita bicara. Suara Kinfei Yang terdengar lembut, tanpa niat membunuh. Tuanku. Kelompok jenderal itu memandang Raja Dunia Bawah dan memohon, mengapa kita tidak berhenti dan berbicara dengan Kinfei Yang dan yang lainnya. Selama kita bersikap baik, mereka pasti akan menunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihan. Jangan naif. Mereka mengejar kita dari jauh. Apakah mereka akan membiarkan kita pergi begitu saja? Lagipula, jika sikap baik itu berguna, ras oceanik dan ras binatang tidak akan dimusnahkan oleh mereka. Raja Dunia Bawah mendengus. Tetapi. Kelompok jenderal ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tiba-tiba. Seorang lelaki tua berkata, Tuanku, mengapa kita tidak berpura-pura sopan kepada mereka terlebih dahulu, dan setelah kita lolos dari bencana ini, kita akan memikirkan cara untuk memasuki dinasti tengah. Itu ide yang bagus. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Jika kami terus berlari, kami pasti akan membuat mereka marah. Jika kita tidak berlari dan melawan mereka secara langsung, kita tidak akan menjadi lawan mereka. Para jenderal lainnya mengangguk. Apapun yang terjadi, mereka harus menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu. Oke. Raja Dunia Bawah merenung sejenak dan mengangguk dengan tegas. Ini memang metode yang paling dapat diandalkan saat ini. Sekelompok orang itu berhenti dan menoleh untuk melihat Kinfei yang dan yang lainnya. Mereka diam-diam waspada. Mereka benar-benar berhenti. Melihat kejadian itu, raut wajah Matman tampak sangat heran. Jika mereka tidak berhenti, mereka akan mati. Apakah mereka tidak berani berhenti? Serigala bermata putih tersenyum menghina. Ketika dia memikirkannya, dia sebenarnya cukup emosional. Ketika mereka pertama kali memasuki kerajaan ilahi, mereka hanya bisa melarikan diri ketika berhadapan dengan berbagai ras utama. Tapi sekarang. Sekalipun itu adalah binatang laut dari Samudera Tabu, jika mereka melihatnya, mereka pasti akan lari terbirit-birit hanya dengan melihatnya. Suara mendesing. Segera. Kinfei yang memimpin mereka berempat ke sisi berlawanan dari Raja Dunia Bawah. Kinfei yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah banyak mendengar tentang kalian, para senior. Sekarang setelah aku bertemu dengan kalian, kalian memang luar biasa. Namun, saat kata-kata itu sampai ke telinga Raja Lautan Tenang dan yang lainnya, mereka seolah sedang mengejeknya. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit, tetapi Kinfei yang ini benar-benar mengatakan bahwa mereka mengesankan. Jika ini bukan sarkasme, lalu apa? Namun, sekalipun dia tidak senang, dia tidak berani menunjukkannya. Raja Alam Baka berkata dengan wajah serius, Aku sudah lama mendengar nama kalian, adik-adikku. Si gila dan si serigala bermata putih saling berpandangan dengan ekspresi geli di mata mereka. Bukankah kata-kata ini diucapkan melawan hatinya? Senior, Anda menyanjung kami. Kinfei yang melambaikan tangannya sambil tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, Anda tampak lelah setelah bepergian. Kemana Anda akan pergi? Kita tidak akan pergi kemanapun. Kami tidak ada kegiatan apapun, jadi kami jalan-jalan saja. Raja Dunia Bawah tertawa. Kalau begitu, kalian para senior benar-benar dalam suasana hati yang baik. Kinfei yang terkekeh. Sama denganmu. Adik-adik, bukankah kalian juga datang ke Tabu Ocean kami untuk berjalan-jalan? Kata Raja Lautan Bawah Tanah. Haha. Kinfei yang tertawa. Raja Lautan Bawah Tanah ini sungguh menarik. Terutama kemampuannya berpura-pura bingung, dia tidak ceroboh sama sekali. Adik kecil, apa yang kamu tertawakan? Apakah kata-kataku lucu? Raja Lautan Bawah merasa curiga. Tidak, tidak. Anak muda ini benar-benar bingung. Junior ini dan yang lainnya telah berada di Kerajaan Ilahi selama bertahun-tahun, dan tampaknya kami tidak memiliki dendam apapun dengan kalian para senior, tetapi mengapa kalian para senior terus-menerus menargetkan kami? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum, sedikit kecurigaan terlihat di wajahnya. Target. Raja Lautan Bawah Tanah sedikit tertegun dan bingung, adik kecil, mengapa kamu berkata begitu? Terakhir kali, ketika kami memasuki Lautan Tabu untuk mengejar Dong Tianchen, ada binatang laut yang memberitahunya tentang keberadaan kami. Kali ini, ketika kami memasuki Lautan Tabu untuk mengejar Dong Dayuan dan yang lainnya, benar-benar ada binatang laut yang memberitahunya tentang keberadaan kami. Senior, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan tentang masalah ini? kata Kinfei yang. Pupil mata Raja Lautan Dunia Bawah mengecil. Dia berpura-pura menatap Kinfei yang dengan heran dan bertanya, benarkah itu? Ya, Dong Dayuan ada tepat di sebelahku. Kinfei yang mengangguk, lalu menoleh ke arah Dong Dayuan dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, siapa yang memberitahumu bahwa kami memasuki Lautan Tabu untuk mengejarmu? Seekor binatang laut. Saat itu dia juga mengatakan bahwa dia datang atas perintah. Dong Dayuan berkata jujur. Ketika Raja Dunia Bawah dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba panik. Kinfei yang menatap Raja Dunia Bawah dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, para senior, apa maksud kalian dengan, di bawah perintah? Bisakah Anda menjelaskannya untuk saya? Saudara Kin, pasti ada kesalahpahaman. Saya tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Raja Alam Baka buru-buru menjelaskan, lalu menoleh ke arah sekelompok jenderal di belakangnya dan bertanya, apakah kalian yang memberi perintah ini? Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Sebelumnya, kami tidak tahu bahwa Saudara Kin dan yang lainnya telah memasuki lautan tabu. Kelompok jenderal itu menggelengkan kepala. Mereka harus mengakui bahwa masing-masing dari mereka adalah Raja Film. Mereka berbohong tanpa merasa malu sedikitpun. Raja Dunia Bawah memandang Kinfei yang dan mendesah, sepertinya memang ada kesalahpahaman. Mungkin ada Raja Binatang Buas Buta dari lautan terlarang kita yang memberi tahu mereka tanpa izin. Saudara Kin, jangan khawatir, kami pasti akan menyelidiki masalah ini dan memberimu penjelasan yang memuaskan. Tidak perlu melakukan itu. Anak muda ini tidak peduli dengan tipuan kecil seperti itu. Tapi sekarang, adik kelas ini benar-benar punya sesuatu yang aku perlukan bantuanmu. Kinfei yang tersenyum tipis. Kalimat ini memiliki makna yang dalam. Maksudnya adalah Raja Dunia Bawah dan yang lainnya harus berhenti memainkan trik-trik kecil ini. Hanya saja dia tidak tahu apakah Raja Dunia Bawah dan yang lainnya mengerti. Raja Dunia Bawah tersenyum dan berkata, Saudara Kin, tolong beritahu kami. Selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan melakukannya. Kinfei yang berkata, Dong Dayuan dan Dong Yi memiliki sepuluh kaki tangan. Saya harap para senior dapat membantu saya memikirkan cara untuk mengumpulkan mereka sehingga kita dapat menangkap mereka semua sekaligus. Mendengar hal itu, Raja Alambaka dan yang lainnya pun terkejut. Sungguh kejam. Dari kata-kata Kinfei yang, tidak sulit untuk menilai bahwa tidak hanya Dong Dayuan, tetapi bahkan Dong Yi telah jatuh ke tangan Kinfei yang dan yang lainnya. Tetapi meskipun begitu, dia tetap tidak berniat membiarkan yang lainnya pergi. Orang semacam ini memang tidak bisa diprovokasi. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saya yakin ini tidak akan sulit bagi para senior. Ini. Raja Dunia Bawah mengerutkan kening dan ragu-ragu. Ada apa? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Saudara Kin, ini memang agak sulit bagi kami. Ini. Kamu juga tahu bahwa mereka semua berasal dari dinasti tengah. Beraninya kita menyinggung mereka. Jika orang-orang dinasti tengah tahu bahwa kami membantu kalian membunuh orang-orang ini, tidakkah kita akan menanggung pembalasan mereka? Kata Raja Dunia Bawah dengan ekspresi panik. Jangan khawatir tentang hal itu. Selama kamu tidak mengatakan apa-apa dan kami tidak mengatakan apa-apa, orang-orang di dinasti tengah tidak akan tahu. Kinfei yang terkekeh. Tetapi, itu sungguh berisiko. Lautan tabu kita sangat dekat dengan dinasti tengah. Tidak apa-apa jika mereka tidak tahu, tetapi begitu mereka tahu, lautan tabu kita pasti akan mengalami pukulan yang menghancurkan. Kata Raja Dunia Bawah. Tuhanku, setujui saja dulu. Jika mereka marah nanti, kita semua akan mati di sini. Kelompok jenderal itu merasa cemas sekali. Bukankah mereka sepakat untuk berpura-pura sopan dan bekerja sama dengan pihak lain terlebih dahulu? Mengapa mereka bertarung sekarang? Apa gunanya bagi mereka? Aku tahu apa yang kulakukan. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Raja Dunia Bawah diam-diam melotot ke arah sekelompok jenderal, lalu menatap Kinfei yang dan tersenyum meminta maaf. Saudara Kin, saya tahu Anda mungkin sedikit marah setelah mendengar apa yang saya katakan, tetapi mohon pahami kesulitan kami. Saya mengerti. Tentu saja saya mengerti. Kinfei yang terkekeh. Mendengar ini, mata Raja Dunia Bawah bersinar dengan sedikit kebanggaan. Tampaknya strategi bersikap menyedihkan dan mendapatkan simpati ini cukup efektif. Rombongan jenderal itu tak kuasa menahan napas lega. Tuhan mereka punya cara. Dia tidak hanya memenangkan simpati Kinfei yang, tetapi dia juga menghindari risiko menyinggung dinasti tengah. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Raja Dunia Bawah memandang Kinfei yang dengan wajah penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Saudara Kin. Anda adalah orang yang sangat saleh. Namun, jangan khawatir, meskipun kami tidak dapat melakukan apapun, kami tidak akan mengganggu apa yang Anda lakukan di lautan terlarang. Anda dapat memperlakukan lautan terlarang sebagai halaman belakang Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih pada senior? Kinfei yang terkekeh. Tidak perlu, tidak perlu. Kita semua berada di pihak yang sama. Jangan perlakukan aku seperti orang luar. Raja Dunia Bawah melambaikan tangannya berulang kali. Apa yang dikatakannya sungguh benar dan bermartabat? Mulut Serigala bermata putih berkedut. Ia menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata tanpa berkata apa-apa, kau sudah berakting dengan mereka begitu lama. Apa kau lelah? Tidak lelah. Itu cukup menarik. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berakting bersama kami. Raja Dunia Bawah dan yang lainnya tercengang. Apa maksudnya? Serigala bermata putih memandang ke arah segerombolan jenderal itu dan berkata dengan nada bercanda, sepertinya kalian benar-benar menganggap kami orang bodoh. Tidak. Sejujurnya. Raja Alam baka berteriak tergesa-gesa. Sejujurnya. Oke. Jika kalian semua bersumpah darah sekarang, kami akan mempercayai kalian. Mata Serigala bermata putih penuh dengan keceriaan. Sumpah darah. Raja Dunia Bawah dan sekelompok jenderal tiba-tiba panik. Kalau sekarang mereka bersumpah berdarah, bukankah murka surga akan menimpa mereka sewaktu-waktu? Apa? Kami tidak berani. Jadi, selama ini kau menipu kami. Mata Serigala bermata putih tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tidak, tidak. Kami tidak menipu Anda. Raja Dunia Bawah menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, ini masalah yang Anda timbulkan karena bertindak pintar. Jika kamu bersedia bekerja sama dengan mereka sekarang, bukankah tidak akan ada masalah? Rombongan jenderal pun ikut meraung dalam diam. Sungguh menyebalkan. Mengapa Anda bertindak pintar tanpa alasan? 4.399 Menghadapi omelan sekelompok jenderal, Raja Dunia Bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak meluapkan amarahnya karena terhina. Tapi sekarang, ini jelas bukan saatnya untuk bersikap kalkulatif. Sebab jika sekarang ia bersikap perhitungan dengan sekelompok jenderal, saat mereka marah dan berpindah pihak, keadaannya akan makin buruk. Meskipun dia adalah Raja Dunia Bawah dan memiliki status lebih tinggi dari para jenderal ini, para jenderal ini pun tidak lemah. Seperti kata pepatah, anjing yang terpojok akan melompati tembok. Dalam masalah hidup dan mati, seseorang bisa melakukan apa saja. Mengapa kamu begitu tidak peka? Apakah kau pikir kau bisa memenangkan simpati kami dengan bersikap menyedihkan? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika dia dapat mendengarkannya dengan patuh, dia bisa hidup sedikit lebih lama. Tapi sekarang, dia hanya bisa meminta maaf. Jangan, jangan, mari kita bicara baik-baik. Saya akan bekerja sama. Raja Dunia Bawah buru-buru melambaikan tangannya. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang, aku hanya percaya bahwa hanya orang-orang seperti Dong Dayuan yang dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa yang akan benar-benar bekerja sama dengan kita. Niat membunuh terpancar di mata lunatik. Ketika pedang jahat muncul, ujung tajamnya langsung menyapu ke segala arah. Ombak naik setinggi puluhan ribu kaki, dan kekosongan runtuh dengan dahsyat. Berengsek. Berlari. Raja Dunia Bawah meraung. Sekelompok orang itu segera mengaktifkan waktu instan dan terbang ke langit. Hmm. Qin Fei yang mendengus dingin. Tiga ribu klon diaktifkan, dan kehendak ganda Dao Surgawi meletus. Kecepatan mereka jauh dari apa yang bisa ditandingi Raja Dunia Bawah dan yang lainnya, dan mereka langsung mengepung kelompok itu. Bunuh saja kami sampai keluar. Raja Dunia Bawah meraung. Ledakan. Makna Mendalam Tertinggi telah diaktifkan, dan sesungguhnya ada sembilan makna Mendalam Tertinggi. Sembilan Kedalaman Tertinggi Hukum Tertinggi sudah dianggap sebagai eksistensi terkuat di dunia ini. Karena selain dekrit hidup dan mati, Raja Dunia Bawah telah menguasai semua makna Mendalam yang utama, termasuk dekrit cahaya dan kegelapan. Melihat ini, sekelompok jenderal juga mengaktifkan makna Mendalam mereka yang paling utama. Orang-orang ini sebenarnya telah menguasai tujuh kedalaman utama dari hukum utama. Kehendak Dao Surgawi meletus. Formasi pertempuran ini tidak hanya sedikit menakutkan. Raja Dunia Bawah memiliki sembilan makna Mendalam yang utama, dan tiga puluh jenderal masing-masing memiliki tujuh. Secara total, ada dua ratus sembilan belas makna Mendalam yang utama. Bisa dikatakan bahwa, kekuatan seperti itu cukup membuat banyak orang putus asa. Namun, Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, merupakan sebuah pengecualian. Sekelompok semut, beraninya kalian bersikap lancang. Si gila melambaikan tangannya dan pedang jahat itu meletus dengan kekuatan penghancur dunia saat ia menebas dengan ganas. Dengan ledakan keras, dua ratus sembilan belas ultimate intent hancur di tempat. Tapi pada saat yang sama, pedang kejahatan orang gila pun ikut runtuh. Apa yang telah terjadi? Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Mu Qing semuanya memandang si gila dengan heran. Bukankah pedang jahat matman mampu menghancurkan sepuluh ribu kedalaman pamungkas? Bagaimana mungkin pihak lain mampu menghancurkan pedang jahat tertinggi hanya dengan dua ratus sembilan belas kedalaman tertinggi? Orang gila itu mengirimkan transmisi suara, di desa, kekuatan semua kejahatan hampir habis, dan masih belum pulih, jadi ini satu-satunya cara. Jadi begitu. Dengan kata lain, kekuatan pedang semua kejahatan sepenuhnya didukung oleh kekuatan semua kejahatan. Qin Fei Yang bertanya. Iya. Si gila mengangguk. Saat ini, dia adalah sumber segala kejahatan, dan kekuatan jahat yang biasanya diserapnya tersimpan di dalam tubuhnya. Pendeknya. Semakin banyak kekuatan segala kejahatan yang disimpannya, semakin kuat pula kekuatan pedang segala kejahatan yang akan meletus. Maka dari itu di masa depan, sebaiknya kamu mengurangi penggunaan pedang jahat dan menyimpannya untuk saat-saat genting. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Tidak masalah. Aku bisa mengendalikan kekuatan segala kejahatan sesuai keinginanku. Aku bisa mengekstrak sebanyak yang aku butuhkan, dan itu tidak akan sia-sia. Lagipula, daya mematikan pedang jahat itu sendiri tidaklah lemah. Orang bila itu melambaikan tangannya. Qin Fei Yang menganggup dan menatap tiga ribu inkarnasi. Ketiga ribu inkarnasi itu tertawa dan langsung menyerbu ke depan, menghajar Raja Dunia Bawah dan yang lainnya. Untuk sesaat, teriakan terdengar tanpa henti. Darah juga mewarnai langit menjadi merah. Jangan pergi terlalu jauh. Raja Dunia Bawah meraung, dan dengan goyangan tubuhnya, ia berubah menjadi seekor monster laut raksasa. Ini adalah naga laut dalam berwarna emas. Tubuhnya panjangnya ribuan kaki, bagaikan punggungan gunung yang megah. Inilah tubuh asli Raja Dunia Bawah. Rombongan jenderal itu pun berubah kembali ke tubuh aslinya, yakni sekumpulan binatang laut yang bentuknya menyerupai gunung. Apakah berguna untuk kembali ke tubuh aslimu? Serigala bermata putih itu mencibir. Gemuruh. Tentu saja. Tiga ribu inkarnasi mengaktifkan kerajaan kehidupan dan kematian, langsung menghancurkan tubuh sekelompok binatang laut, menodai sekelilingnya dengan darah. Mengikuti dengan saksama. Baik itu jiwa ilahi Raja Dunia Bawah maupun sekelompok jenderal, mereka semua ditekan oleh tiga ribu inkarnasi. Kelompok jenderal itu memohon belas kasihan dalam keputusasaan. Qin Fei Yang, ampuni nyawa kami. Itu semua adalah kesalahan Raja Dunia Bawah sebelumnya. Kami telah membujuknya untuk bekerja sama dengan Anda, tetapi dia menganggap dirinya pintar. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja dia, jangan bunuh kami. Kekuatan kami tidak buruk, kami bisa melayanimu. Dengan bantuan kita, belum lagi rekan-rekan Dong Dayuan, bahkan menguasai lautan tabu ini pun dapat dilakukan dengan mudah. Tolong, beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Petik 2 Petik 2 Beranikah mereka untuk tidak memohon belas kasihan? Saat ini, mereka setara dengan ikan di talenan, menunggu untuk disembeli oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. He he. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menatap si gila dan serigala bermata putih, dan berkata, bersihkan binatang laut di sekitar sini. Jangan biarkan berita tentang Raja Dunia Bawah dan sekelompok jenderal yang jatuh ke tangan kita menyebar. Ini akan memengaruhi rencana kita. Dipahami. Si gila dan si serigala bermata putih mengangguk. Cahaya yang menyilaukan bersinar di mata mereka. Setelah Qin Fei Yang membawa Raja Dunia Bawah dan sekelompok jiwa ilahi jenderal ke alam kurakura hitam, keduanya segera bergegas ke laut di bawah. Ada juga Dong Dayuan. Dong Dayuan juga memahami kehendak Dao Surgawi, jadi kekuatannya tentu tidak bisa diremehkan. Adapun Mu Qing, dia sedang memulihkan diri di samping. Dia juga sangat lelah setelah terus-menerus membuka mata yang melihat segalanya. Alasan mengapa mereka harus membersihkan binatang laut di dekatnya adalah untuk membungkam mereka. Pasti banyak binatang laut di laut dekat sini yang telah melihat Raja Dunia Bawah dan sekumpulan jenderal jatuh ke tangan mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu masalah ini menyebar, tentu akan sangat sulit bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk menggunakan nama Raja Dunia Bawah untuk mengumpulkan semua binatang laut yang telah memahami makna mendalam yang paling dalam. Jika mereka tidak dapat mengumpulkannya, maka tidak mungkin berhasil menjarah makna terdalamnya. Jadi, masalah ini harus dirahasiakan untuk saat ini. Dengan pembantaian si gila dan dua rekannya, wilayah laut ini langsung berubah menjadi lautan darah. Sekitar beberapa saat kemudian, Qin Fei Yang muncul bersama Raja Dunia Bawah dan yang lainnya. Bukan hanya kelompok orang ini yang dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa, bahkan tubuh mereka yang hancur pun telah direkonstruksi dengan bantuan Putri Duyung. Terlebih lagi, mereka telah kembali ke bentuk manusia tanpa ada luka di tubuh mereka. Suara mendesing. Segera. Si gila dan dua orang lainnya kembali. Tubuh mereka berlumuran darah dan aura pembunuh mereka sangat mengerikan. Terlebih lagi, ada banyak jiwa sisa yang tertekan di samping mereka masing-masing. Apakah kamu sudah membersihkannya? Qin Fei Yang bertanya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Selain itu, setiap kali kita bertemu dengan binatang laut yang telah memahami makna mendalam yang paling hakiki, kita akan menyimpan jiwa ilahi mereka. Si gila memamerkan giginya. Qin Fei Yang memandang jiwa ilahi yang tertekan di samping mereka bertiga dan secercah senyum muncul di wajahnya. Setidaknya ada ribuan jiwa ilahi yang tertekan di samping ketiganya. Sekalipun makhluk laut ini hanya memahami satu makna mendalam utama dari hukum yang terkuat, masih ada ribuan makna mendalam utama yang ditambahkan. Dalam waktu singkat, mereka telah memperoleh ribuan makna mendalam dari hukum terkuat. Bagi mereka, lautan tabu ini adalah harta karun. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menekan ribuan jiwa ilahi di lembah penyegel jiwa. Segera setelah, dia merenung sejenak dan menatap Raja Dunia Bawah. Segera sebarkan berita itu. Beritahu Dong Dayuan dan sepuluh rekan Dong Yi bahwa kita telah bergegas mendahului mereka dan bersiap untuk menyergap mereka di dekat pintu masuk dinasti tengah. Beritahu mereka untuk segera pergi ke Pulau Raja. Beritahu mereka bahwa kau punya cara untuk membantu mereka lolos dari kejaran kita. Iya. Raja Dunia Bawah menjawab dengan hormat. Mereka hanya perlu menemukan beberapa binatang laut dan mengeluarkan perintah ini. Pada saat itu, tentu saja akan ada banyak binatang laut yang mencari ke sepuluh orang itu. Juga, beritahu semua binatang laut di lautan tabu yang telah memahami makna mendalam dari hukum terkuat untuk berkumpul di Pulau Raja. Qin Fei Yang berkata lagi. Selama binatang laut ini tiba, semua makna mendalam yang hakiki akan ada di saku mereka. Dia sungguh menantikannya. Berapa banyak makna mendalam dari hukum terkuat yang akan mereka peroleh pada akhirnya. Iya. Raja Dunia Bawah kini patuh seperti seekor domba kecil. Ia segera mengambil perintah dan memimpin tiga puluh jenderal untuk mencari binatang laut dan mengeluarkan dua perintah ini. Qin Fei Yang menoleh ke arah Mu Qing dan berkata sambil tersenyum, pergilah ke dunia kura-kura hitam terlebih dahulu. Aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu. Lebih baik jika kau tidak membutuhkan aku. Mu Qing mengerutkan bibirnya. Dia hanya ingin menyendiri dengan tenang. Mengapa itu begitu sulit? Qin Fei Yang tersenyum pahit dan mengirim Mu Qing ke dunia penyu hitam. Segera setelah. Dia mengeluarkan empat pil bentuk ilusi dan menatap orang gila, Serigala Bermata Putih, dan Dong Dayuan. Dia tersenyum dan berkata, kita juga harus mengubah penampilan kita. Kalau tidak, jika kita berjalan bersama Raja Dunia Bawah dan terlihat oleh binatang laut, itu akan memengaruhi rencana kita. He he. Si gila dan Dong Dayuan memamerkan taringnya, meminum pil bentuk ilusi, dan berubah menjadi beberapa pria parubaya. Titik. Tidak lama setelah itu, Raja Dunia bawa kembali dengan sekelompok jenderal. Perintah telah dikeluarkan dan sekarang mereka menunggu ikan masuk ke perangkap. Ayo pergi. Ayo pergi ke Pulau Raja dan menunggu mereka. Qin Fei Yang terkekeh. Seketika itu pula rombongan itu terbang menuju Pulau Raja Tenang dengan cara yang megah. Dua hari kemudian. Di langit di atas laut. Seekor binatang laut tiba-tiba keluar dari air dan menghalangi jalan seorang wanita tua berjubah hitam. Hem. Wanita tua berjubah hitam itu terkejut dan segera berhenti. Jangan gugup. Raja Dunia Bawah memintaku untuk memberitahumu bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya telah bergegas di depanmu dan bersiap untuk menunggumu di dekat pintu masuk dinasti tengah. Oleh karena itu, dia ingin kau segera pergi ke Pulau Raja. Kata binatang laut. Apa? Mereka begitu cepat? Ekspresi wanita tua berjubah hitam itu berubah. Qin Fei Yang telah menguasai dua kehendak daosurgawi. Dia pasti lebih cepat darimu. Kata binatang laut. Hati wanita tua berjubah hitam itu hancur dan bertanya, apakah Raja Dunia Bawah benar-benar punya cara untuk membantu kita melarikan diri? Aku tidak tahu. Raja Dunia Bawah hanya meminta kami untuk menyampaikan berita ini kepadamu. Terserah padamu untuk percaya atau tidak. Setelah binatang laut itu selesai berbicara, ia terjun ke dalam laut dan menghilang. Sialan Qin Fei Yang itu. Sebaiknya kau tidak membiarkanku kembali ke dinasti tengah. Kalau tidak, aku pasti akan memimpin pasukan dan mengubahmu menjadi abu. Wanita tua berjubah hitam itu meraung dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Pulau Raja. Karena saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain percaya kepada Raja Dunia Bawah. 4.400. Sembilan lainnya juga menerima pesan dari binatang laut dan memilih menuju ke Pulau Raja Tenang seperti wanita tua berjubah hitam. Memang tidak ada jalan lain. Mendengar bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya akan menunggu mereka di dekat pintu masuk, mereka tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan. Belum lagi kekuatan serigala bermata putih dan si gila, hanya saja keinginan ganda Qin Fei Yang dari Jalan Agung, 3.000 inkarnasi, serta hukum kehidupan dan kematian bagaikan gunung yang menekan mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar binatang laut juga bergegas menuju Pulau Raja Tenang. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali ke Pulau Raja Tenang, sudah ada banyak binatang laut di sana. Yang mulia, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Siapakah mereka berempat? Semua orang mengelilingi Raja Dunia Bawah dan bertanya. Ada pula binatang laut yang memandang Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, dan dong dayuan dengan curiga. Hewan-hewan laut yang memasuki pulau itu harus berubah wujud menjadi manusia agar tidak memakan tempat. Tentu saja ada sesuatu. Raja Dunia Bawah berbicara, lalu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, mereka berempat adalah Panglima Perang yang baru dipromosikan. Mulai sekarang, perintah mereka setara dengan perintahku. Panglima Perang yang baru dipromosikan. Jadi, mereka telah memahami kehendak Jalan Agung. Semua orang terkejut. Iya. Raja Dunia Bawah mengangguk. Salam, Yang Mulia. Mendengar ini, semua orang segera membungkuk kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bangkit. Tolong jaga kami di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tidak, tidak, seharusnya tuanku yang melakukannya. Tolong jaga kami. Wajah binatang laut itu penuh dengan sanjungan. Raja Dunia Bawah, apakah Anda memanggil kami ke sini karena empat Panglima Perang yang baru dipromosikan? Beberapa binatang laut bertanya. Itulah sebagian alasannya. Lagi pula, Tabu Ocean kita sudah lama tidak memiliki Panglima Perang baru. Ini pantas untuk dirayakan. Untuk alasan lainnya, saya akan mengumumkannya saat semua orang sudah datang. Sekarang, pergilah dan cari tempat untuk beristirahat. Selain itu, sepuluh orang dari Dinasti Tengah juga akan datang. Jangan membuat mereka kesulitan. Raja Dunia Bawah memberi instruksi. Ya, semua orang mengangguk. Mereka berangkat secara berkelompok, ada dua atau tiga orang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa empat jenderal tempur akan lahir sekaligus. Ini agak tidak terduga. Tapi ini juga hal yang baik. Lautan Tabu kita semakin kuat dan kuat. Sekarang, bahkan jika penguasa ras manusia dan Raja Dewa-Ras Dewa memasuki lautan tabu kita, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Tunggu. Ku dengar Kinfei Yang, Raja Serigala Sayap Emas, dan si Gilamo telah memasuki lautan tabu kita. Mungkinkah Raja Dunia Bawah memanggil kita ke sini karena ketiga orang ini? Tidak mungkin dia ingin kita bergandengan tangan dan menyingkirkan ketiga orang ini, kan? Konon katanya Kinfei Yang ini menguasai tiga ribu inkarnasi, hukum kehidupan dan kematian, mata langit, dan dua kehendak dao surgawi. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kamu terlalu tidak berguna. Jadi kenapa kalau dia kuat? Ada begitu banyak binatang laut di lautan tabu kita yang telah menguasai kedalaman tertinggi. Mengapa kita harus takut pada satu orang? Itu benar. Asalkan kita berkumpul bersama, kita bisa menenggelamkannya dengan ludah masing-masing. Pada suatu waktu, ada banyak diskusi di pulau itu. Di tengah pulau, ada sebuah gunung besar yang tingginya ribuan kaki. Di puncak gunung berdiri sebuah aula kuno. Kinfei Yang dan yang lainnya dipimpin keaula utama oleh Raja Dunia Bawah. Setelah memasuki aula, Raja Laut tenang berdiri dengan hormat di belakang Kinfei Yang dan yang lainnya. Haruskah aku menutup pintunya? Orang gila bertanya. Tidak perlu. Bagaimanapun, penampilan dan aura kami sudah berubah. Tidak ada yang bisa mengenali kami. Lagipula, jika kita menutup pintu dan menunggu sepuluh orang dari dinasti tengah tiba, mereka mungkin curiga. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Itu masuk akal. Tapi sekarang, aku masih khawatir tentang suatu masalah. Kita telah mengumpulkan begitu banyak binatang laut kali ini, dan semuanya telah menguasai pencerahan tertinggi dari hukum-hukum tertinggi. Dengan kekuatan kita, apakah kita akan mampu mengalahkan mereka dengan mudah? Orang gila itu mengerutkan kening. Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia merenung sejenak sebelum menoleh ke arah Raja Laut Tenang dan bertanya, berapa banyak binatang laut di lautan tabu milikmu yang telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi? Saya tidak menghitungnya. Raja Laut yang tenang menggelengkan kepalanya. Dengan kasar. Orang gila bertanya. Kira-kira, seharusnya ada dua hingga tiga ratus ribu. Kata Raja Laut yang tenang dengan ragu. Apa? Dua sampai tiga ratus ribu. Kinfei Yang dan yang lainnya terkejut. Dua hingga tiga ratus ribu. Bahkan jika setiap binatang laut hanya menguasai satu kedalaman hukum tertinggi, bukankah totalnya akan ada dua hingga tiga ratus ribu kedalaman tertinggi? Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Bahkan dua ratus ribu kedalaman utama dari hukum utama dapat dibagi menjadi lebih dari tiga puluh ribu bagian. Seseorang harus tahu. Dan ini adalah perhitungan yang konservatif. Beberapa binatang laut bahkan menguasai tiga, empat, atau bahkan lima kedalaman tertinggi. Sulit untuk membayangkan berapa banyak kedalaman tertinggi yang akan mereka peroleh pada akhirnya. Binatang laut di samudera tabu memang lebih kuat dari binatang laut lainnya dan para oceanit. Orang gila itu berkata dengan suara berat, jika kita hitung seperti ini, ketika makhluk-makhluk laut ini menyerang kita bersamaan, mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk mengalahkan mereka. Seharusnya tidak sulit. Meskipun binatang laut ini jumlahnya sangat banyak, mereka belum menguasai kemauan Dao Surgawi. Kinzi kecil memiliki tiga ribu inkarnasi, hukum kehidupan dan kematian, keinginan ganda Dao Surgawi, dan mata surga. Kamu juga memiliki pedang segala kejahatan. Saudara ini juga memiliki jiwa petarung. Dan Dong Dayuan, Raja Laut Dunia Bawah, dan tiga puluh jenderal. Selain itu, kita juga memiliki jiwa pertempuran mutianyang dan leluhur iblis. Dengan bantuan mereka, seharusnya tidak sulit untuk menekan binatang laut ini. Kata Serigala Bermata Putih. Jika kita mendapat bantuan mutianyang dan leluhur iblis, maka itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sigila menganggup dan berpikir sejenak sebelum berkata, tapi untuk berjaga-jaga, aku masih harus pergi ke dunia kura-kura hitam dan menyerap energi jahat. Pergi ke dunia kura-kura hitam untuk menyerap energi jahat. Serigala Bermata Putih berhenti sejenak dan mengerutkan kening, dunia penyu hitam damai, seharusnya tidak ada banyak energi jahat, kan? Tidak-tidak-tidak. Meskipun dunia kura-kura hitam sekarang damai dan makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam ramah, tidak peduli siapapun orangnya, mereka sedikit banyak akan memiliki pikiran jahat, dendam, pikiran jahat, pikiran membunuh, dan sebagainya. Selama masih ada emosi negatif, maka akan lahir energi jahat yang jumlahnya besar. Tentu saja. Energi jahat dunia penyu hitam jelas tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan ilahi. Namun, jika aku mengambil inisiatif untuk menyerapnya, itu akan menyebabkan keributan besar. Pada saat itu, itu pasti akan membuat khawatir binatang laut di lautan tabu. Kata orang gila. Seberapa besar keributannya? Serigala bermata putih merasa penasaran. Orang gila itu berkata dengan bangga, ini bahkan lebih besar daripada saat Kintua memahami makna tertinggi hukum hidup dan mati di benua barat. Mata serigala bermata putih membelalak. Saat itu, ketika Kinfeyang memahami makna tertinggi hukum hidup dan mati di benua barat, hal itu bahkan mengemparkan benua timur, benua selatan, dan benua utara. Sekarang, si gila memberitahunya bahwa mengambil inisiatif untuk menyerap energi jahat akan menyebabkan keributan yang lebih besar daripada Kinfeyang. Apakah itu dibesar-besarkan? Kamu masih tidak percaya padaku. Ayo, ikut aku ke dunia penyuh hitam, aku akan memperluas wawasanmu. Setelah si gila berkata demikian, dia memandang ke arah Kinfeyang. Kinfeyang tidak dapat menahan tawa. Dengan lambayan tangannya, serigala bermata putih dan orang gila segera muncul di langit di atas tanah iblis. Kamu lihat saja. Orang gila itu terkekeh dan melangkah ke awan. Aura merah darah keluar dari tubuhnya, menerangi sekelilingnya. Aura ini adalah energi jahat yang paling primitif. Dengan munculnya aura ini, seluruh tanah iblis diselimuti aura jahat, seolah-olah raja iblis yang tak tertandingi sedang lahir. Aku adalah dewa segala kejahatan. Semua energi jahat di dunia, dengarkan panggilanku. Suara orang gila itu terdengar mendominasi. Seperti lonceng surgawi, bunyinya bergema di seluruh dunia penyuh hitam. Ledakan. Momen berikutnya. Energi jahat di sekitarnya berubah menjadi pusaran besar yang memenuhi seluruh langit di atas negeri iblis. Dari kejauhan, pusaran itu tampak seperti lubang merah darah tanpa dasar, menggemparkan dunia. Saat pusaran ini muncul, serigala bermata putih yang berdiri di bawah juga secara bertahap memancarkan gumpalan energi darah. Energi darah ini juga membawa aura jahat. Ini. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil energi darah ini, tetapi ternyata ia tidak dapat mengambilnya. Energi darah itu melayang lurus ke arah orang gila. Saudara serigala, ini adalah pikiran jahatmu, niat membunuh, pikiran jahat, kebencian, dan emosi negatif lainnya. Suara tawa orang gila pun terdengar. Berengsek. Itu benar-benar dapat secara langsung merampok emosi-emosi negatif ini. Serigala bermata putih terkejut. Tentu saja. Aku adalah dewa segala kejahatan, dewa yang menguasai energi jahat. Semua energi jahat harus mendengarkan panggilanku. Orang gila itu tertawa mendominasi. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba, dia memandang istana dan halaman sekelilingnya. Ia menemukan bahwa baik di dalam istana maupun di halaman sekelilingnya, gumpalan energi darah sedang melayang keluar. Energi darah ini juga dipenuhi dengan aura jahat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Setelah itu, semua orang di negeri iblis berlarian keluar istana dan halaman, menatap si gila di langit dengan heran. Jangan gugup, aku hanya menjara energi jahatmu. Orang gila itu tertawa. Menjara energi jahat kita. Bukankah ini terlalu tidak normal? Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Matman secara aktif menyerap energi jahat. Pada saat yang sama, Zhongzu, wilayah barat, wilayah utara, wilayah selatan, dan wilayah timur. Tak peduli manusia atau binatang, tua atau muda, gumpalan energi darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Hanya bayi baru lahir yang tidak. Karena bayi yang baru lahir seperti selembar kertas putih, mereka tidak akan menghasilkan energi jahat. Ketika adegan ini pertama kali muncul, semua orang sangatlah bingung. Bahkan ada yang mengira ada sesuatu yang menyedot energi darah dari tubuh mereka, dan mereka semua panik. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan tidak ada lagi rasa tidak nyaman pada tubuh mereka. Sebaliknya, mereka merasa hangat dan nyaman di mana-mana. Untuk sesaat, semua orang sangat bingung apa yang sedang terjadi. Karena energi jahat telah diekstraksi, tubuh dan pikiran setiap orang memasuki keadaan murni seperti bayi yang baru lahir, sehingga mereka merasa sangat nyaman.